Master Sektesu, apakah Lin Li punya kerabat? Bairan tiba-tiba bertanya Aku tidak tahu, sejauh yang aku tahu, dia sepertinya muncul begitu saja Dia sama sekali bukan milik dunia kita Su Tianwen menggelengkan kepalanya Apakah ada dunia lain selain dunia kita? Bairan bertanya Siapa yang tahu, kita bahkan belum pernah ke tempat yang ditunjukkan oleh Leon Tin Giok bayangan kucing Su Tianwen menggelengkan kepalanya lagi Saya selalu merasa bahwa dia seharusnya tidak muncul begitu saja Bagaimana dia bisa membuat masalah di kota air mengalir? Bairan bertanya lagi Kamu harus bertanya pada penguasa kota-kota air sejahtera, Yu Yuan Su Tianwen memanggil Yu Yuan Ada apa, Master Sekte? Yu Yuan bertanya Master Sekte bay ingin tahu bagaimana Lin Li membuat masalah di kota air mengalir Ceritakan padanya secara detail, kata Su Tianwen segera Lin Li menyelamatkan salah satu bawahanku saat itu Dan dia memberitahu bawahan itu bahwa dia ingin bertemu denganku Begitu saja, bawahan itu membawanya menemuiku Karena dia memberitahuku bahwa dia memegang Leon Tin Giok bayangan kucing di tangannya Aku setuju untuk bertemu dengannya Kamu tahu apa yang terjadi pada akhirnya? Jawab Yu Yuan Apakah dia baru saja menyelamatkan laki-lakimu? Apakah ada hubungan khusus di antara mereka? Bairan bertanya Itulah yang dikatakan orang saya Anda harus menanyakan detailnya kepadanya Namun, saya ingat setelah Lin Li menduduki kota air mengalir Beberapa masalah ditangani oleh laki-laki saya, kata Yu Yuan setelah memikirkannya Baiklah, panggil orangmu ke sini Bairan tidak bisa menahan perasaan senang Anak buah Yu Yuan, Qian Yu, yang telah diselamatkan oleh Lin Long Segera dipanggil di depan mereka Bairan segera menatapnya dan berkata Kamu membawa Lin Li ke kota air mengalir Siapa dia? Dari mana asalnya? Apakah kamu tahu sesuatu tentang dia? Sebagai balasan terhadap Master Sekte Bai Tuan Mudalin menyelamatkan aku dan anak buahku Selain itu, aku tidak tahu dari mana dia berasal Kata Qian Yu sambil menggelengkan kepalanya Begitukah? Mengapa kamu bertanggung jawab atas masalah spesifik setelah dia mengambil alih kota air mengalir? Bairan bertanya lagi Mendengar pertanyaan Bairan, Qian Yu mengerutkan keningnya Sekte Master Bai, apa maksudmu? Pasti ada hubungan yang tidak diketahui antara kamu dan dia Kalau tidak, mengapa kamu membawa bencana seperti itu ke kota air sejahtera Dan menempatkan Sekte Wen Chang dalam situasi saat ini? Teriak Bairan Mendengar kata-katanya, banyak orang dari Sekte Wen Chang mulai menganggupkan kepala secara berurutan Bahkan Yu Yuan dan Su Tianwen mau tidak mau memiliki pemikiran seperti itu Saat ini, meskipun Qian Yu benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka Mereka tetap akan menyalahkan Qian Yu Jika Qian Yu tidak membawa orang ke sini Bagaimana sekolah Wen Chang mereka bisa mengalami hal seperti itu? Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan Tuan Mudalin Hanya karena dia menyelamatkanku dan karena dia membawa Liontin Giok bayangan kucing Maka aku membawanya ke sini untuk menemui Tuan Kota Yu Qian Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulanginya Kamu masih memanggilnya Tuan Mudalin Dan kamu masih mengatakan kamu tidak ada hubungannya dengan dia Bai Ran mendengus Aku memanggilnya Tuan Mudalin karena aku menghormatinya Jika bukan karena dia, aku bahkan tidak akan berdiri di sini sekarang Kata Qian Yu Mendengar perkataan Qian Yu, seseorang di sekitarnya mau tidak mau berkata dengan dingin Lalu kenapa kamu tidak memikirkannya Jika bukan karena dia, kita tidak akan berada di sini sekarang Itu benar Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya langsung bergema Melihat banyak dari orang-orang ini berasal dari sekte Wen Chang, Qian Yu merasa sedikit kecewa Jadi, apa hubunganmu dengannya? Bai Ran memukul setrika selagi masih panas Tidak ada apa-apa, Qian Yu berkata dengan kepala terangkat tinggi Aku tidak takut kamu tidak memberitahuku Karena itu, Bai Ran memandang Su Tianwen dan berkata Master Sekte Su, bagaimana kalau menyerahkannya kepada saya? Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada sekte Wen Chang Anda Tentu saja, kata Su Tianwen langsung Qian Yu hanyalah orang yang tidak penting di sekte Wen Chang Dan sepertinya dia benar-benar ada hubungannya dengan Lin Li Jadi, dia tidak peduli untuk menyerahkannya kepada Bai Ran Terima kasih, Master Sekte Su Bai Ran segera mengungkapkan rasa terima kasihnya Master Sekte Bai, kami, Sekte Wen Chang, akan pergi dari sini Jika Anda memiliki berita apapun, harap beritahu kami, kata Su Tianwen Oke, kata Bai Ran Karena itu, Su Tianwen segera meninggalkan Gunung Seribu Daun bersama orang-orangnya Meskipun orang-orang dari Sekte Tian Zhao sangat membenci Lin Long Sun Haoran dan enam tetua agung ada di tangannya Setelah berdiskusi beberapa saat, mereka hanya bisa mundur dari Gunung Seribu Daun Segera, hanya orang-orang dari Sekte Api Putih yang tersisa di kaki Gunung Seribu Daun Melihat situasi ini, orang-orang dari Sekte Api Putih secara alami merasa cemas Karena orang-orang dari dua sekte lainnya telah pergi Bagaimana Sekte Api Putih bisa menjadi tandingan mereka? Oleh karena itu, seorang tetua di samping Bai Ran mau tidak mau berkata Master Sekte, Sekte Tian Zhao, dan Sekte Wen Chang telah pergi Dengan kekuatan kita, saya khawatir kita bukan tandingan Lin Li Jangan khawatir, aku punya Qian Yu sekarang Menurutku, Qian Yu pasti ada hubungannya dengan Lin Li Dengan Qian Yu di tangan kita, dia tidak akan berani melakukan apapun pada kita Kita bahkan bisa menggunakan Qian Yu untuk mengancamnya Bai Ran mencibir Tapi, Master Sekte, bagaimana jika mereka tidak ada hubungannya satu sama lain? Kata sesepuh dengan cemas Iya, bagaimana jika mereka tidak ada hubungannya satu sama lain? Bai Ran tercengang, dan dia juga memikirkan hal ini Meski dia merasa kemungkinannya sangat tinggi, lebih baik aman daripada menyesal Setelah berpikir sejenak, dia berkata Kalau begitu ayo kita kembali ke Sekte dulu dan sebarkan berita bahwa Qian Yu ada di tangan kita Jika Qian Yu ada hubungannya dengan dia, dia pasti akan mendatangi kita Saat itu, kita bisa menjatuhkannya dengan keuntungan kita Jika dia tidak ada hubungannya dengan kita, kita tidak akan kehilangan apapun Setelah mengambil keputusan, Bai Ran segera memimpin orang-orang dari Sekte Api Putih kembali ke Sekte Api Putih Sebelum berangkat, ia memerintahkan anak buahnya untuk memasang lebih dari selusin bendera besar di kaki gunung Seribu Daun Yang masing-masing memiliki paragraf tertulis dengan jelas Lin Li, Qian Yu ada di tanganku Jika kamu ingin dia hidup, datanglah ke Sekte Api Putih Jika kamu tidak datang dalam tiga hari, Qian Yu akan mati Tidak lama kemudian, Lin Long turun dari gunung bersama Sun Haoran Melihat tidak ada seorang pun di kaki gunung, Sun Haoran merasa sedikit terkejut Namun, ketika dia berpikir bahwa Lin Long telah mengendalikan dia dan enam tetua agung, dia merasa lega Jelas sekali, orang-orang dari dua Sekte lainnya takut, jadi mereka pergi Dengan sangat cepat, mereka melihat selusin bendera dan tulisan di atasnya Alis Lin Long langsung berkerut Dia tidak peduli pada Qian Yu karena dia tidak berhutang apapun padanya Dia tidak ada hubungannya dengan Qian Yu, dan dia tidak peduli apakah Qian Yu hidup atau mati Dia hanya tidak ingin diancam seperti ini Beraninya kamu mengancamku, aku khawatir Sekte Api Putih akan menghilang dari dunia ini selamanya Lin Long berkata dengan dingin 1172 Setelah memikirkannya, Lin Long membawa Sun Haoran dan ke-6 tetua ke Sekte Cahaya Surgawi Ke-6 tetua secara alami telah mengonsumsi pil mayat iblis, jadi mereka tidak berani melanggar perintah Lin Long Alasan mengapa Lin Long pergi ke Sekte Cahaya Surgawi adalah secara alami untuk menaklukkan Sekte Cahaya Surgawi Kemudian, dengan Sekte Cahaya Surgawi, akan mudah untuk menjatuhkan Sekte lain dan mendapatkan Liontin Giok bayangan kucing mereka Kalau tidak, akan sulit baginya melakukannya sendirian Dia mampu melakukannya karena Pildemonic Course Jika Pildemonic Course tidak memiliki efek seperti itu di dunia ini, tingkat keberhasilan rencana Lin Long akan sangat rendah 8 dari mereka dengan cepat tiba di Sekte Cahaya Surgawi Melihat Master Sekte, Sun Haoran, dan ke-6 tetua kembali dengan selamat Orang-orang dari Sekte Cahaya Surgawi secara alami sangat gembira Namun, setelah bergembira, mereka menjadi bingung Sun Junyu dengan jelas mengatakan bahwa ke-6 tetua dan Sun Haoran ditundukkan oleh Lin Li Bagaimana mereka bisa kembali dengan selamat? Oleh karena itu, segera setelah Sun Haoran kembali ke Sekte tersebut, seorang tetua segera menanyainya Master Sekte, bagaimana kalian bisa kembali dengan selamat? Apakah kalian berhasil menaklukkan Lin Li? Lin Li itu sudah diusir olehku Saat itu, aku hanya berpura-pura ditundukkan Sebenarnya, aku masih punya tipuan Ketika Lin Li tertangkap basah, dia tidak punya pilihan selain aku tidak bisa mengejarnya Jadi aku bergegas kembali setelah menyelamatkan beberapa tetua Saat itu Junyu berangkat duluan, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu Kata Sun Haoran sambil tersenyum Sekte Guru benar, memang benar demikian Kata ke-6 tetua satu demi satu Bukankah kamu mengatakan bahwa Lin Li punya pembantu? Seorang penatua mau tidak mau bertanya Lin Li memang punya seorang pembantu, tapi itu hanya satu orang Lin Li terluka, dan orang itu bukan tandingannya Jadi dia hanya bisa melarikan diri bersama Lin Li, jawab Sun Haoran Jadi begitu, mendengar perkataan Sun Haoran, para tetua mengangguk Meskipun itu yang mereka katakan, mereka masih memiliki keraguan di hati mereka Ini karena Sun Haoran membuatnya terdengar terlalu mudah Mereka merasa bahwa Lin Long tidak mudah untuk dihadapi Apalagi kali ini Sun Haoran membawa kembali orang asing Orang asing ini adalah Lin Long Karena Lin Long bertopeng, mereka tidak tahu bahwa pria bertopeng itu adalah Lin Li yang mereka takuti Karena itu, seorang tetua segera menunjuk ke arah Lin Long dan bertanya Sekte Guru, siapa orang ini? Mengapa dia tidak menunjukkan wajahnya? Pemuda ini adalah murid baruku Karena wajahnya terluka, tidak baik dia bertemu orang Setelah beberapa waktu, kamu akan bisa melihat penampilan aslinya Sun Haoran berkata sambil tersenyum Mendengar perkataan Sun Haoran, meskipun para tetua masih memiliki banyak keraguan di hati mereka Mereka tidak berani bertanya Bagaimanapun, Sun Haoran adalah penguasa Semuanya, persiapkan dirimu Nanti, kita akan memasuki aulah gelap untuk mengambil Liontin Giok Bayangan Kucing, kata Sun Haoran Liontin Giok Bayangan Kucing Pemimpin Sekte, apa yang kamu lakukan? Mendengar kata-kata Sun Haoran, para tetua mau tidak mau ikut campur Saya baru-baru ini menerima informasi Kabarnya kita mungkin bisa menemukan tempat itu hanya dengan peta Liontin Giok Bayangan Kucing, kata Sun Haoran Pemimpin Sekte, dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Apakah Anda telah tertipu? Master Sekte, selama bertahun-tahun, semua orang telah mengetahui bahwa hanya dengan mengumpulkan kelima Liontin Giok Bayangan Kucing kita dapat menyelesaikan petanya Untuk sesaat, para tetua kembali menyuarakan keraguan mereka Sun Haoran bertingkah aneh saat dia kembali, yang membuat mereka semakin curiga Apakah aku pemimpin Sekte atau kamu pemimpin Sekte? Wajah Sun Haoran menjadi dingin Mendengar hal tersebut, masa langsung terdiam Meskipun mereka memiliki keraguan, Sun Haoran masih menjadi pemimpin Sekte Sinar Matahari Surgawi Namun, masih ada beberapa tetua yang menonjol Sekte Guru, ini tidak benar bagi Anda Meskipun Anda adalah Guru Sekte Anda masih memerlukan persetujuan dari kami para tetua untuk hal-hal penting Bagaimanapun, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita Setelah orang itu selesai berbicara Penatua lainnya berdiri dan berkata Itu benar, pemimpin Sekte, kita harus memiliki setengah Namun, sebelum penatua ini selesai berbicara Sun Haoran memotongnya Sun Haoran berkata dengan dingin Elder Wei, Elder Zhang, sepertinya Anda memiliki sesuatu yang menentang saya Pemimpin Sekte Segera setelah Sun Haoran selesai berbicara Kenam sesepuh berdiri dan membentuk formasi pedang bulan surgawi Tampak seolah-olah mereka hendak menyerang penatua Wei dan penatua Zhang Hal ini menyebabkan kedua sesepuh menelan kata-kata yang ingin mereka ucapkan Bagaimanapun, mereka bukan tandingan formasi pedang bulan surgawi Yang terpenting, mereka tidak berani menjamin bahwa pihak lain akan membela dan mendukung mereka Jika yang lain tidak berdiri, mereka berdua pasti akan menderita Melihat ini, senyuman muncul di wajah Sun Haoran Lalu, dia berkata dengan lantang Siapa lagi yang punya pendapat berbeda Karena Anda akan menggunakan formasi pedang bulan surgawi Siapa yang berani tidak setuju Setelah mendengar kata-katanya, yang lain mengutuk dalam hati mereka Saat ini, mereka merasa ada yang tidak beres dengan Sun Haoran Namun, di bawah tekanan yang begitu besar Meski mereka merasa ada yang tidak beres, mereka tidak berani menyuarakannya Kalau begitu, ayo kita pergi ke Aula kegelapan sekarang Kata Sun Haoran segera Alasan mengapa Sun Haoran menggunakan cara yang begitu kuat adalah Karena dia tidak berani percaya bahwa lebih dari separuh orang akan mendukungnya Oleh karena itu, saat ini, dia secara alami menggunakan metode yang paling aman Segera, 30 orang itu tiba di depan Aula kegelapan Aula gelap terletak di dasar tebing Dari permukaan tidak terlihat sama sekali Ketika mereka sampai di dasar tebing, mereka menekan sebuah tombol dan sebuah Aula tersembunyi Segera muncul di depan mata mereka Setelah memasuki Aula Sun Haoran membawa mereka ke dinding Aula yang paling dalam Saat ini, Sun Haoran berkata Sesepuh, ambil kunci di tubuhmu Setelah mengatakan ini Selain dia dan enam tetua agung Semua orang dengan enggan mengeluarkan kunci emas Melihat semua orang telah mengeluarkan kunci mereka Sun Haoran menganggup dan berkata Baiklah, semua orang akan menggunakan kunci untuk membuka tembok ini Setelah mengatakan itu Dia berbalik dan menghadap tembok di depannya Pada saat ini, Lin Long memperhatikan ada deretan lubang kunci di dinding di depannya Sun Haoran menjelaskan kepada Lin Long melalui transmisi suara Selama setengah dari tetua mengeluarkan kunci mereka untuk membukanya Itu akan baik-baik saja Sekarang semua tetua telah mengambil kunci mereka Itu yang terbaik Lin Long menganggup, menunjukkan bahwa dia mengerti Baiklah semuanya, ayo kita lakukan bersama-sama Kata Sun Haoran lagi Saat dia berbicara Dia memasukkan kunci ke dalam lubang kunci di depannya Para tetua lainnya juga mengikuti dan memasukkan kunci mereka Setelah semua orang memasukkan kunci mereka ke dalam lubang kunci Sebuah susunan rahasia tiba-tiba muncul di dinding di depan mereka Rune pada susunan rahasia berkedip-kedip selama beberapa tarikan napas Dan dinding langsung terbuka dengan serangkaian suara retak Kemudian, sebuah ruang rahasia berukuran rata-rata muncul di depan mereka Ruang rahasia itu kosong Dan hanya ada kotak kayu yang terlihat biasa saja di dalamnya Leontine Giok bayangan kucing ada di dalam kotak kayu ini Kata Sun Haoran kepada Linlong melalui transmisi suara Saat dia berbicara Sun Haoran berjalan menuju kotak kayu Dengan sangat cepat Dia sampai di depan kotak kayu itu Saat dia hendak mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak kayu itu Seorang tetua di belakangnya tiba-tiba berteriak keras Dan mengirimkan serangan telapak tangan ke punggung Sun Haoran Mencari kematian Sun Haoran berteriak dengan marah Namun, dia tidak perlu mengambil tindakan Salah satu dari enam tetua agung telah menyerang penyerang diam-diam Dengan serangan telapak tangan Penyerang diam-diam itu langsung dikirim terbang oleh serangan telapak tangan Salah satu dari enam tetua agung Linlong dapat dengan jelas melihat bahwa penyerang diam-diam itu Adalah salah satu dari penatua Wei dan penatua Sang Yang baru saja menyuarakan keraguan mereka Setelah tetua itu dikirim terbang Sun Haoran sekali lagi mengulurkan tangan untuk mengambil kotak kayu itu Kali ini, tidak terjadi apa-apa Dia dengan mudah memegang kotak kayu di tangannya Saat itu, mata semua orang terfokus pada tangannya Sedangkan dia, dia tidak ragu sama sekali Dia langsung membuka kotak kayu itu dan mengeluarkan barang di dalamnya Melihat benda di tangan Sun Haoran Linlong hanya bisa menganggupkan kepalanya Itu adalah Liontin Giok Bayangan Kucing Namun, saat Sun Haoran hendak mengambil Liontin Giok Bayangan Kucing Sesuatu yang tidak terduga terjadi Rune tiba-tiba muncul di antara Sun Haoran dan yang lainnya Dengan sangat cepat, runik magic array muncul di antara Sun Haoran dan yang lainnya Sebelum semua orang bisa memahami apa yang sedang terjadi Sesosok tubuh telah muncul di tengah-tengah susunan rahasia Linlong mendonga dan melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua berambut putih Dia tampak bermartabat tanpa merasa marah Penatua tertinggi Para tetua sangat gembira saat melihat orang ini Penatua tertinggi, ya, tidak heran Linlong berpikir dalam hati Ini karena dia tahu bahwa lelaki tua ini jauh lebih kuat daripada orang-orang dari sekte sinar matahari surgawi Bahkan Sun Haoran tidak bisa dibandingkan dengannya Tetua tertinggi, bukankah kamu pergi berlatih? Mengapa kamu berada di sekte sekarang? Sun Haoran terkejut saat melihat lelaki tua itu Huff, jika aku bukan anggota sekte Bukankah kamu akan memberikan liontin giok bayangan kucing kepada orang luar? Penatua tertinggi mendengus dingin Tetua tertinggi, Anda salah paham, kata Sun Haoran buru-buru Sekarang yang lain dipisahkan oleh susunan rahasia Dialah satu-satunya yang menghadapi penatua tertinggi Bagaimana dia bisa percaya diri? Salah paham, sebelum kamu datang Seseorang telah memberitahuku segalanya Kaulah yang tersihir Wajah penatua tertinggi menjadi lebih dingin Kemudian, dia melihat ke arah Linlong dan berkata Menurutku orang luar itu adalah kamu, kan? Kamu benar Saat dia mengatakan itu, Linlong melepas topengnya dan memperlihatkan wajah yang sangat tampan Dia berpakaian sangat khusus sehingga tidak mengejutkannya bahwa pihak lain dapat mengetahui bahwa itu adalah dia secara sekilas Linli, ini benar-benar kamu Para tetua dari Sekte Sinar Matahari Surgawi berseru ketika mereka melihat bahwa itu adalah Linlong Mereka sudah menduga bahwa pria bertopeng itu adalah Linlong Namun mereka masih terkejut ketika memastikan bahwa itu adalah dia 1173 Begitu penatua tertinggi berbicara, para tetua lainnya segera berdiri di hadapan Linlong Namun, yang membuat wajah tetua tertinggi menjadi jelek adalah tetua Jiang dan lima tetua lainnya masih berdiri di samping Linlong Penatua tertinggi, penatua Jiang, dan lima tetua lainnya telah berjanji setia kepada orang ini Salah satu tetua langsung berteriak Baiklah, kalau begitu kalian akan menangani ketujuh dari mereka Saya akan menangani Sun Haoran Saya akan pergi dan membantu kalian setelah saya menjatuhkannya Kata tetua tertinggi Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengaktifkan kinya dan menyerang Sun Haoran Sun Haoran hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk membela diri Dia tahu bahwa dia bukan tandingan penatua tertinggi, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain membela diri Di luar, para tetua sekte sinar matahari surgawi dengan cepat mengepung Linlong dan enam tetua Kenam tetua segera mengaktifkan formasi pedang bulan langit Meskipun formasi pedang bulan langit sangat kuat, para tetua dari sekte penerangan surgawi bukannya tidak kompeten Selain itu, mereka juga bisa mengaktifkan formasi pedang Meskipun formasi pedang ini jauh lebih lemah daripada formasi pedang bulan langit Mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah Oleh karena itu, kenam tetua tidak dapat berbuat apapun terhadap mereka Seiring berjalannya waktu, kenam tetua pasti akan dirugikan Adapun pertarungan antara tetua tertinggi dan Sun Haoran, tidak perlu disebutkan lagi Saat ini, satu-satunya yang tidak bergerak adalah Linlong Linli, apa yang kamu lakukan? Tahukah Anda bahwa kita berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sekarang? Sun Haoran dan kenam tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hati mereka Setelah beberapa saat, Sun Haoran langsung terlempar oleh telapak tangan tetua tertinggi Melihat bahwa dia lebih unggul, penatua tertinggi tidak terburu-buru untuk menjatuhkan Sun Haoran Sebaliknya, dia berkata dengan dingin Sun Haoran, bahkan saat ini, apakah kamu masih keras kepala? Bagaimana saya bisa keras kepala? Hanya saja aku tidak punya pilihan, pikir Sun Haoran muram dalam hatinya Tapi beraninya dia mengatakan hal seperti itu Melihat bahwa dia tidak dapat membujuk Sun Haoran, penatua tertinggi berkata dengan dingin Karena kamu begitu keras kepala, maka saya hanya bisa menyerang Kemudian, dia langsung berjalan menuju Sun Haoran, seolah dia siap membunuhnya Namun, pada saat ini, penatua tertinggi merasakan sekelilingnya berguncang Merasa ada sesuatu yang salah, dia segera menoleh Begitu dia menoleh, wajahnya menunjukkan ekspresi sangat terkejut Ini karena Linlong entah bagaimana masuk ke dalam formasi sihir Rise Dan dia sepertinya tidak terluka sama sekali Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Grand Elder bertanya dengan tidak percaya Arrai sihir rahasiamu terlalu sederhana Linlong tersenyum dengan tenang Arrai sihir rahasia ini sederhana Sang Tetua Agung tercengang Dia tidak berpikir bahwa runik magic arrai ini sederhana Karena runik magic arrai ini dibuat oleh Rune Master pada zaman leluhurnya Itu digunakan untuk mencegah orang luar merampok harta karun di ruang rahasia Tentu saja, Linlong juga tahu bahwa runik arrai ini tidak sederhana Dia hanya mengatakan itu untuk membuat marah Grand Elder Alasan mengapa dia bisa menerobosnya dengan mudah adalah karena dia telah melihat dan memahami lingkaran sihir Rise sebelumnya Ditambah dengan pengetahuannya yang kuat tentang Rune Dia secara alami mampu menerobos dan memasukinya dengan mudah Itu benar, Linlong tersenyum lagi Apa yang kamu coba lakukan dengan masuk? Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari orang tua sepertiku? Tetua Agung mengesampingkan pertanyaan itu dan berkata dengan dingin Utusan itu datang dengan tergesa-gesa dan tidak dengan jelas menyatakan kekuatan Linlong Selain itu, dia tidak bisa merasakan aura kuat apapun dari Linlong Jadi dia tidak berpikir bahwa Linlong adalah tandingannya Tentu saja aku akan menjatuhkanmu, kata Linlong acuh tak acuh Anda, sang tetua Agung mencibir Tetua tertinggi, kamu tidak bisa meremehkan anak ini Kekuatannya tidak kecil, dan dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bermain-main dengan tiga sekte utama kita Seorang tetua di luar berteriak saat dia bertarung dengan sengit Oh, dia memang punya kemampuan Sang tetua Agung menyipitkan matanya Namun, dia masih tidak menganggap Linlong cocok untuknya Aku akan menghentikan omong kosong itu Dengan itu, Linlong tiba-tiba menyerang Dia langsung menyerang Grand Elder dengan telapak tangannya Dia mengeluarkan api spiritual logam, api spiritual es, api ungu hati teratai, dan api sepuluh ribu pedang Dalam sekejap, puluhan ribu Forski, yang bercampur dengan tiga api berbeda, segera menyerang penatua tertinggi di sisi berlawanan Melihat energi Linlong yang masuk, mata Grand Elder membelalak kaget Dia telah hidup begitu lama, tetapi dia belum pernah melihat orang yang dapat menggunakan begitu banyak api spiritual pada saat yang bersamaan Selain itu, masing-masing api rohani itu begitu kuat Mereka begitu kuat sehingga api spiritual di tubuhnya tidak dapat dibandingkan sama sekali Sambil merasa terkejut, tetua agung juga menghela nafas lega karena tingkat kultifasi lawannya tampaknya jauh lebih rendah daripada miliknya Saat dia memikirkan hal ini, Grand Elder tentu saja tidak berani gegabuh Dia juga menyerang dengan telapak tangannya Kali ini, dia langsung menggunakan api spiritual di tubuhnya Dalam sekejap, energi yang sangat kuat dengan jenis api biru segera menamparkan Linlong Boom! Dengan ledakan keras, dada Grand Elder bergejolak Saat dia melihat lawannya lagi, dia sebenarnya tenang dan tenang Dia sebenarnya sangat kuat Wajah Grand Elder mau tidak mau berubah menjadi jelek Saat dia hendak melancarkan serangan telapak tangan lagi dan bertarung sampai mati dengan lawannya Dia terkejut, karena dia merasakan kekuatan Ki yang sangat kuat menyerangnya dari belakang Apa yang sedang terjadi? Dia buru-buru menoleh ke belakang dan menemukan bahwa sebenarnya ada seseorang yang berdiri di belakangnya Orang itu sedang menyerangnya dengan telapak tangannya Yang terpenting, energi dari telapak tangan ini tidak lemah sama sekali Terkejut tanpa henti, Grand Elder hanya bisa menghadapinya dengan telapak tangannya Energi itu menghantamnya, dan Grand Elder langsung mundur Dalam waktu singkat, dia bertukar dua telapak tangan Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan kekuatannya untuk telapak tangan kedua Oleh karena itu, dia langsung dirugikan Sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, kekuatan telapak tangan lain menyerangnya dari belakang Tentu saja ini adalah kekuatan telapak tangan dari Linlong, yang telah bertukar serangan telapak tangan dengannya sebelumnya Di bawah serangan penjepit dari depan dan belakang, Grand Elder bahkan tidak berhasil memblokir beberapa gerakan Segera setelah itu, dia langsung terkena telapak tangan Linlong dan jatuh ke tanah Setelah itu, Linlong langsung datang ke sisinya Dan bahkan sebelum Grand Elder dapat bereaksi, dia telah menetapkan beberapa batasan Setelah pembatasan ditetapkan, Linlong segera melakukan hal yang sama dan memberikan pil mayat iblis kepada tetua agung Setelah mengonsum sipil demonic course dan diam-diam melafalkan istilah-istilah rune, Grand Elder yang kuat hanya bisa menundukkan kepalanya untuk tunduk pada akhirnya Meski prosesnya terkesan memakan waktu lama, namun nyatanya tidak memakan banyak waktu Namun, itu juga dalam waktu yang sangat singkat sehingga enam tetua agung di luar tidak dapat bertahan lebih lama lagi Salah satu dari mereka sudah terluka parah Awalnya, mereka akan menang, tetapi situasi dirunik Magic Array membuat Grand Elder dari sekte penerangan surgawi terkejut Karena Grand Elder mereka sebenarnya telah dijatuhkan Yang paling penting, saat ini, kata tetua agung dengan dingin Semuanya, berhenti Melihat situasi ini, bagaimana Grand Elder bisa terus menyerang Sebaliknya, mereka semua mundur Tentu saja, kenam tetua agung juga tidak terus mengejar Oleh karena itu, pemandangan yang semula kacau segera menjadi tenang Sementara penatua agung dari sekte penerangan surgawi bingung Kalimat penatua agung berikutnya membuat mereka semakin tercengang Inilah yang dikatakan oleh tetua agung Semuanya, dengarkan Mulai sekarang, sekte penerangan surgawi akan mendengarkan perintah Tuan Mudalin Jika Tuan Mudalin menyuruh kita pergi ke timur, kita akan pergi ke timur Jika dia menyuruh kita pergi ke barat, kita akan pergi ke barat Apa yang sedang terjadi? Para tetua agung saling memandang dengan cemas Mereka tidak tahu mengapa tetua agung mendengarkan perintah linlong dengan begitu patuh Namun, jelas bahwa tetua agung dan master sekte telah memihak pihak lain Apalagi yang bisa mereka lakukan Mereka hanya bisa dengan patuh menyetujuinya Iya Setelah itu, tetua agung dan tetua agung dengan hormat menyerahkan Liontin Giyok Bayangan Kucing kepada linlong Setelah melihat lebih dekat pada Liontin Giyok Bayangan Kucing Linlong menganggupkan kepalanya Dia tahu bahwa Liontin Giyok Bayangan Kucing itu asli Sebagian besar Liontin Giyok Bayangan Kucing sama Satu-satunya perbedaan adalah pola pada peta Linlong secara alami dapat melihat perbedaannya dalam sekejap Tetua agung, selain kamu, siapa lagi yang ada di sekte ini? Linlong bertanya pada tetua agung Selain saya, tidak ada ahli lain di sekte ini Jawab tetua agung En, itu bagus Linlong menganggupkan kepalanya Alasan kenapa dia menanyakan pertanyaan ini wajar saja Karena dia khawatir seorang ahli akan tiba-tiba muncul Dan menimbulkan masalah di halaman belakang rumahnya Kalau begitu mulailah mengatur ulang seluruh sekte Kami akan berangkat ke sekte api putih besok Perintah Linlong segera Seolah memikirkan sesuatu, dia menambahkan Tentu saja, jangan beritahu siapapun bahwa kamu memihaku Ya, jawab tetua agung dan Sun Haoran secara bersamaan Linlong tidak membiarkan para tetua agung lainnya Mengonsumsi pil mayat iblis Meskipun pil demonic course mudah disuling Salah satu bahannya tidak mudah ditemukan di dunia ini Sekarang bukan waktunya untuk mencarinya Karena dia tidak memiliki banyak pil demonic course Dia secara alami akan menghemat sebanyak yang dia bisa 1174 Pagi-pagi sekali, Byron sedang minum anggur dengan santai Dia tidak pernah sesantai ini dalam dua hari terakhir Bahkan tadi malam, dia bisa tidurnya Karena itu, dia merasa menggunakan Qian Yu Untuk mengancam Linli adalah hal yang benar untuk dilakukan Saat ini, ada ketukan di pintu Segera, Penatua Wang masuk Elder Wang, apakah Anda menerima pesan? Apakah Linli merespons? Byron bertanya begitu dia melihat Penatua Wang Tidak, saya tidak menerima berita apapun Namun, Master Sekte, jangan khawatir Saya pikir Linli pasti akan merespons sebelum tengah hari-hari ini Kata Penatua Wang Mendengar kata-kata Penatua Wang Byron tiba-tiba memikirkan sebuah ide Dia tersenyum dan berkata Penatua Wang, menurut saya ini tidak cukup Apa maksudmu, Sekte Master? Penatua Wang bingung Wajah Byron menunjukkan sedikit senyuman sinis Dan dia berkata, sebarkan berita bahwa jika Linli tidak menjawab hari ini Aku akan memotong salah satu tangan Qian Yu Jika tidak ada tanggapan besok pagi, aku akan memotongnya Dari tangannya yang kedua Jika tidak ada tanggapan sampai besok malam, maka saya hanya bisa meminta maaf Oke, Penatua Wang segera menjawab Saat dia berbicara, seorang murid tiba-tiba berteriak dari luar Sekte Guru, tetua tertinggi dari Sekte Tian Zhao, Si Hong Telah membawa beberapa orang dari Sekte Tian Zhao untuk menemui Anda Penatua tertinggi dari Sekte Tian Zhao, Si Hong Mendengar ini, Byron tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Lagipula, dia belum pernah melihat dua sekte lainnya Termasuk lelaki tua dari Sekte Api Putih, selama bertahun-tahun Karena itu, dia tidak berpikir untuk mencari Penatua tertinggi Dari sektanya ketika hal sebesar itu terjadi di sektanya Apakah kamu yakin itu benar? Byron, yang sudah sadar kembali, mau tidak mau terlihat cemberut Itu benar sekali, Penatua Meng dan yang lainnya telah memastikannya Jawab murid di luar Pada saat ini, suara lain datang dari luar Sekte Guru, itu benar sekali Itu memang Penatua tertinggi dari Sekte Tian Zhao, Si Hong Mendengar suara tersebut, Byron langsung mempercayainya Karena pemilik suara tersebut adalah Penatua Meng Apa yang mereka lakukan di sini? Byron langsung bertanya Si Hong mengatakan bahwa mereka di sini untuk membentuk aliansi dengan Sekte Api Putih kita Mereka ingin merebut kembali master sekte mereka, Sun Haoran, dan enam tetua agung Namun, mereka khawatir mereka bukan tandingan Linli Jadi mereka ingin membentuk aliansi dengan Sekte Api Putih kami Kata Penatua Meng dari luar Oke, kalau begitu biarkan mereka masuk Byron berkata dengan tergesa-gesa Tunggu, ada berapa orang di sana Ada sekitar empat puluh orang Kata Penatua Meng Biarkan Si Hong membawa dua orang masuk dulu Dan sisanya menunggu di luar Kata Byron Dia khawatir pihak lain akan datang dengan begitu banyak orang Lebih baik aman daripada menyesal Oleh karena itu, menurutnya Yang terbaik adalah Si Hong membawa dua orang saja sebelum situasinya jelas Baiklah, dengan itu, Penatua Meng pergi Jelas sekali bahwa dia akan memberitahu orang-orang dari Sekte Sinar Matahari Surgawi Byron kemudian menoleh ke arah Penatua Wang dan berkata Penatua Wang, lakukan apa yang saya minta Anda lakukan dan sebarkan beritanya Oke, Penatua Wang merespons dan segera keluar Byron meletakkan gelas anggur di tangannya dan berjalan menuju aula utama Sekte tersebut Dia secara alami akan menunggu Si Hong, yang akan dibawa masuk Tidak lama kemudian, Byron melihat Penatua Meng memimpin seorang lelaki tua Dan dua penatua Sekte Sinar Matahari Surgawi lainnya ke aula utama Begitu dia melihat wajah lelaki tua itu Dia langsung teringat bahwa dia adalah penatua tertinggi dari Sekte Sinar Matahari Surgawi Si Hong Dia segera pergi menyambutnya Setelah memasuki aula utama dan bertukar salam Si Hong langsung-langsung ke pokok permasalahan Master Sekte Bai, saya yakin Anda pernah mendengar dari bawahan Anda Bahwa saya di sini untuk membentuk aliansi dengan Sekte Api Putih Anda Saya ingin tahu apakah Master Sekte Bai menyetujuinya Awalnya, kami berada dalam aliansi kemarin Namun, Lin Li terlalu kuat Dia langsung menangkap Sun Haoran dan enam tetua agung Sehingga membuat takut Sekte Wen Chang dan Sekte Sinar Matahari Surgawi Anda Desah Bai Yan Itu kemarin, hari ini, aku, Si Hong Pasti akan membuat Lin Li takut Jika kami bersekutu denganmu Kami akan lebih percaya diri menghadapi Lin Li Kata Si Hong Melihat Si Hong benar-benar ingin membentuk aliansi Bai Ran berkata, Paman bela diri Si Sebenarnya, saya sudah punya cara untuk menghadapi Lin Li Jika kita membentuk aliansi Hampir pasti kita bisa mengalahkannya Lin Li Oh, ada apa? Si Hong mau tidak mau bertanya Kemarin, saya menangkap seorang pria bernama Kian Yu Yang memiliki hubungan dekat dengan Lin Li Saya sudah mengatakan bahwa jika Lin Li tidak datang untuk menyelamatkannya dalam tiga hari Kian Yu akan mati Oleh karena itu, dalam tiga hari ini Lin Li pasti akan datang ke Sekte Api Putih kami Pada saat itu, kami akan memasang jebakan yang tidak bisa dihindari di sini Jangan khawatir, Lin Li tidak akan selamat Bai Ran mencibir Jika itu masalahnya, itu adalah cara yang bagus untuk menghadapi Lin Li Si Hong segera tersenyum, lalu bertanya dengan cemas Bagaimana jika Lin Li tidak datang? Jangan khawatir, Lin Li pasti akan datang Kata Bai Ran dengan percaya diri Itu bagus, kata Si Hong Paman bela diri Si, karena kamu datang untuk menyerah Dan Sekte Api Putih adalah tempat untuk berurusan dengan Lin Li Bagaimana kalau aku mengatur orang-orang yang kamu bawa? Bai Ran segera tersenyum Jika dia mengaturnya, dia tidak takut orang-orang dari Sekte Tian Zhao akan menimbulkan masalah di dalam Kalau begitu terserah padamu, Master Sekte Bai, kata Si Hong langsung Tampaknya Si Hong tidak sabar untuk memotong Lin Li menjadi beberapa bagian Kalau tidak, dia tidak akan menyetujui permintaanku tanpa ragu-ragu Bai Ran berpikir dalam hati Begitu saja, keduanya mencapai kesepakatan Kemudian, orang-orang yang dibawa Si Hong dibawa ke Sekte Api Putih Menurut ide Bai Ran, dia tidak ingin orang-orang dari Sekte Tian Zhao bersama Sehingga tidak akan ada masalah Namun, yang tidak dia duga adalah setelah beberapa saat Terdengar seruan perang dari luar Marsial Paman Si, apa maksudmu? Bai Ran mau tidak mau melihat Si Hong di depannya dengan wajah muram Mengetahui bahwa Lin Long telah mengambil tindakan Si Hong tentu saja tidak menyembunyikannya Dia segera tersenyum dan berkata Sekte Master Bai, maafkan saya Tetapi Sekte Tian Zhao kami ingin menjatuhkan Sekte Tian Zhao Anda hari ini Marsial Paman Si, dalam kasus musuh bersama Kamu masih ingin membunuh satu sama lain Apa maksudmu? Bai Ran mau tidak mau bertanya Dia benar-benar tidak dapat memahaminya Aku akan memberitahumu jawabannya nanti Kata Si Hong sambil tersenyum tipis Nanti, baiklah Tunggu sampai Sekte Api Putihku menjatuhkanmu Bai Ran mencibir Meskipun Si Hong kuat, mereka sekarang berada di wilayah Sekte Api Putih Jadi dia tidak takut sama sekali Menyerang Saat Bai Ran berteriak, enam tetua yang telah membentuk formasi pedang Segera menyerang Si Hong dan dua lainnya Kenam tetua menyerang pada saat yang sama Dan pada saat yang sama, formasi sihir Rune yang menyelimuti Mereka segera melepaskan energi pedang seperti api putih Ke arah Si Hong dan dua lainnya Ini adalah formasi pedang api putih yang terkenal dari Sekte Api Putih Menurut Bai Ran, meskipun Si Hong kuat, formasi pedang api putih sudah cukup untuk menghadapinya Benar saja, begitu formasi pedang api putih muncul, Si Hong dan dua lainnya ditekan Namun seiring berjalannya waktu, wajah Bai Ran menjadi sedikit jelek Karena dia menemukan bahwa di antara Si Hong dan dua lainnya jelas bukan penatua biasa Karena orang ini, formasi pedang api putih menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menekannya Siapa kamu? Bai Ran mau tidak mau bertanya dengan heran Siapa aku? Master Sekte Bai, dengarkan aku Orang itu tiba-tiba berkata Mendengar ini, Bai Ran tidak bisa menahan keringat dingin Karena dia sangat familiar dengan suara orang ini Saat ini, dia merasa sedikit menyesal Karena jika dia membiarkan orang tersebut berbicara sebelumnya Dia pasti akan melihat ada sesuatu yang tidak beres Tapi sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah memimpin Sekte Api Putih untuk melawan pihak lain 1175 Orang yang Bai Ran tidak kenali adalah Sun Haoran Sun Haoran sedang menyamar dan tidak bersuara Perhatian Bai Ran tertuju pada Si Hong, jadi dia tidak mengenali Sun Haoran Sun Haoran, bukankah kamu ditangkap oleh Lin Li? Bai Ran terkejut Apakah kamu sudah menyerah pada Lin Li? Apakah karena dia memimpin Sekte Tian Zhao menyerang Sekte Api Putih milikku? Bai Ran, kamu benar Itulah kenyataannya Kami telah berjanji setia kepada Tuan Mudalin Sun Haoran tidak ingin menyembunyikannya lagi Sun Haoran, aku tidak mengerti Manfaat apa yang diberikan Lin Li padamu? Mengapa kamu menyerah padanya? Bai Ran mau tidak mau melihat ke arah Si Hong Bahkan Anda, penatua tertinggi dari Sekte Tian Zhao Yang tidak muncul selama bertahun-tahun Telah berpaling kepadanya Sungguh sulit dipercaya Bai Ran terkejut Jika dia tidak melihat Sun Haoran di depannya Dia tidak akan mempercayainya Dia tidak memberi kami keuntungan apapun Alasan kami bergabung dengan Tuan Mudalin adalah karena kami tahu bahwa kami akan mendapat manfaat Kata Sun Haoran Menyerah padanya Apakah kamu bercanda? Bai Ran berkata dengan dingin Menurutnya, jika ada manfaatnya menyerah kepada Lin Long Patung api putih dari Sekte Api Putih tidak akan hancur Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku Sun Haoran tersenyum tipis sebelum melanjutkan Saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan Qian Yu Mungkin Tuan Mudalin tidak akan mempersulit Anda Jika Anda bersikeras melakukan sesuatu dengan cara yang salah Saya khawatir Sekte Api Putih Anda akan hilang dari dunia ini selamanya Cek, cek, aku tidak menyangka kamu akan mengancam orang seperti ini Tapi jangan khawatir, aku tidak takut Bai Ran mencibir Qian Yu adalah kartu trufnya untuk menghadapi Lin Long Bagaimana dia bisa melepaskan Qian Yu hanya karena perkataan Sun Haoran Mari kita hentikan omong kosong ini, kata Bai Ran Dan kemudian dia memerintahkan ke enam tetua untuk mengaktifkan formasi pedang api putih lagi Meskipun formasi pedang api putih sangat kuat, ia hampir tidak bisa menjebak si Hong Jika Sun Haoran dan tetua lainnya bergabung, itu akan sulit Oleh karena itu, setelah beberapa saat, ke enam tetua segera mengalami kesulitan Bai Ran, menyerahlah Formasi pedang api putihmu tidak bisa menjebak kami Jika Tuan Mudalin datang, Sekte Api Putihmu akan musnah dari dunia ini Teriak Sun Haoran sambil berhadapan dengan ke enam tetua di depannya Dia tampak melakukannya dengan mudah Kamu salah, Sekte Api Putihku memiliki lebih dari satu formasi pedang api putih, cibir Bai Ran Pada saat itulah dia melompat dan terbang menuju Alun-Alun di luar aula Melihat dia pergi, orang-orang Sekte Api Putih lainnya di aula pun mengikutinya Adapun enam tetua, mereka mundur saat bertarung, memikat Sun Haoran dan dua lainnya keluar dari aula Begitu mereka tiba di Alun-Alun, Bai Ran berteriak, formasi pedang api putih Begitu suaranya keluar dari mulutnya, murid-murid Sekte Api Putih di Alun-Alun membentuk formasi pedang empat orang Mata Sun Haoran menyapu dan melihat total delapan formasi pedang tersebut Bukankah ini formasi pedang kecil api putih? Kekuatan formasi pedang kecil api putih terlalu lemah Apa gunanya memiliki lebih banyak? Sun Haoran berkata dengan dingin Sun Haoran mengetahui bahwa Sekte Api Putih memiliki dua jenis formasi pedang Formasi pedang kecil api putih dan formasi pedang api putih Kamu salah, mereka bukan hanya formasi pedang kecil api putih Tapi mereka juga bisa membentuk formasi pedang api putih, Bai Ran tertawa Mendengar kata-katanya, Sun Haoran dan Sihong hanya bisa menyipitkan mata Mereka menemukan bahwa delapan formasi pedang kecil secara samar-samar membentuk formasi besar Tidak baik, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati Pada saat inilah Bai Ran berteriak lagi Formasi pedang api putih, bangkit Begitu suaranya turun, Sun Haoran dan dua lainnya hanya melihat tanda berkedip di tubuh 32 orang dalam delapan formasi pedang kecil Hampir dalam sekejap mata, rune-rune ini semakin bersinar Dan pada akhirnya, tampaknya seluruh kotak dipenuhi dengan rune-rune tersebut Pada saat ini, wajah Sun Haoran dan Sihong berubah karena mereka menemukan bahwa 32 orang itu diselimuti formasi sihir rune Energi yang terkandung dalam formasi sihir rune sama sekali tidak sebanding dengan energi ke-6 sesepuh He he, formasi pedang api putih sekte api putih milikku sangat kuat, bukan? Itu terbentuk dengan bantuan formasi sihir rune sekte api putih dan suan ki dari 32 orang Energi yang dikandungnya bukanlah sesuatu yang dapat Anda tandingi Melihat ekspresi Sun Haoran dan Sihong, Bai Ran berkata dengan bangga Begitu suaranya turun, dia berteriak lagi, pedang keluar Saat dia berteriak, 32 orang mi suan ki mereka pada saat yang sama dan kemudian melambaikan pedang rune di tangan mereka Begitu pedang rune mereka bergerak, formasi sihir rune segera membentuk pedang ki yang sangat kuat Begitu pedang ki muncul, ia langsung menyerang Sun Haoran dan Sihong Wajah Sun Haoran dan Sihong berubah drastis, dan mereka buru-buru merangsang suan ki mereka untuk melawan Mereka bertiga juga mengeluarkan pedang rune mereka, dan tiga garis pedang ki bertemu dengan pedang ki pada saat yang bersamaan Dengan suara keras, penatua lainnya langsung diserang dan mundur Sun Haoran dan Sihong juga mundur beberapa langkah Tidak hanya itu, ki dan darah mereka juga melonjak di tubuh mereka Hei hei, ini hanya hidangan pembuka, kesepakatan sebenarnya belum datang Awalnya, aku ingin menggunakan formasi pedang ini untuk menghadapi Lin Li, tapi sayangnya untukmu, kata Bai Ran dengan bangga lagi Kemudian, dia meminta 32 orang tersebut untuk mengaktifkan formasi pedang lagi Kemudian, pedang ki lainnya langsung menuju Sun Haoran dan Sihong Pedang ki ini jelas lebih kuat dari yang pertama Kali ini, tetua lain dari sekte Tian Zhao terluka parah Setelah jatuh ke tanah, dia bahkan tidak bisa berdiri Adapun Sun Haoran, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur Dan pada akhirnya, dia hampir kehilangan keseimbangan Yang terbaik adalah Sihong Namun, jika formasi pedang terus berlanjut seperti ini Bahkan Sihong pasti akan terluka oleh formasi pedang tersebut Namun, menurut apa yang dikatakan Bai Ran Formasi pedang meminjam energi formasi sihir runesek teapi putih Dan kemungkinan berlanjutnya sangat tinggi Dengan kata lain, mustahil bagi Sihong dan dua orang lainnya untuk menolak formasi pedang Benar saja, formasi pedang terus menyerang Setelah beberapa kali, Sun Haoran tidak dapat bertahan lagi Setelah Sun Haoran jatuh, Sihong berada dalam bahaya yang lebih besar Melihat situasi ini, orang-orang di sekitar Bai Ran menghela nafas lega Kemudian, Penatua Wang, yang telah kembali ke sisi Bai Ran Bertanya, Sekte Guru, bagaimana kita menangani orang-orang ini? Sun Haoran adalah master sekte dari Sekte Tian Zhao Dan Sihong adalah tetua tertinggi dari Sekte Tian Zhao Jika kita membunuh mereka, akan sulit mengendalikan Sekte Tian Zhao Jadi, biarkan mereka hidup untuk saat ini, kata Bai Ran Meski Sun Haoran dan Sihong telah dikalahkan, namun wajah Bai Ran masih sedikit muram saat ini Karena teriakan dari kaki gunung semakin dekat Jelas sekali, orang-orang dari Sekte Tian Zhao telah melewati rintangan yang dibuat oleh Sekte Api Putih Itu pasti Lin Li Kalau tidak, orang-orang dari Sekte Tian Zhao tidak akan bisa membunuh mereka, kata Penatua Wang dengan wajah cemberut Itu dia, tidak diragukan lagi Namun, sekuat apapun dia, kami memiliki formasi pedang api putih Kami tidak takut sama sekali, kata Bai Ran dengan wajah muram Begitu dia mengatakan ini, Sihong, yang berada dalam formasi pedang, tidak dapat bertahan lebih lama lagi Dia langsung terkena pedang ki dan jatuh ke tanah Hancurkan mereka bertiga, Bai Ran segera memerintahkan orang-orang di sekitarnya Iya, beberapa murid Sekte Api Putih segera merespon Dan kemudian langsung bergegas menuju Sihong dan dua lainnya yang jatuh ke tanah Namun, saat mereka tiba di samping kelompok tiga Sihong Sihong, yang tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali Tiba-tiba berdiri dan menyerang mereka dengan telapak tangan Beberapa orang itu tertangkap basah dan terlempar karena serangan telapak tangan Sihong Kemudian, mereka menghembuskan nafas terakhir Setelah serangan telapak tangan seperti itu, Sihong segera jatuh ke tanah Tampaknya serangan tadi telah menghabiskan energi terakhirnya Sihong, kamu mendekati kematian Bai Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah Master Sekte, membiarkan Sun Haoran tetap hidup saja sudah cukup Tampaknya tidak masalah apakah Penatua tertinggi masih hidup atau tidak Penatua Wang, yang jeli, segera berkata Kalau begitu, Penatua Wang, beberapa dari kalian pergi dan bunuh dia Bai Ran berkata dengan dingin Ya, Penatua Wang dan dua orang lainnya segera merespons secara serempak Lalu, mereka langsung berjalan menuju Sihong Mereka tidak khawatir Sihong akan menghadapi mereka seperti dia menangani murid-murid itu Karena kekuatan mereka jelas jauh lebih kuat daripada murid-murid itu Yang terpenting, Sihong jelas merupakan anak panah di akhir penerbangannya Sihong, karena kamu adalah paman bela diriku, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Bai Ran memandang Sihong dan berkata dengan dingin Kata-kata terakhir, saya tidak menyesal dalam kehidupan orang tua ini Cukup mampu menghadapi formasi hebat di saat-saat terakhir hidupku Hahaha, saat ini, Sihong benar-benar tertawa saat ini Sihong, kamu masih berpura-pura riang bahkan ketika kamu akan mati Bunuh dia, Bai Ran berkata dengan marah Begitu mereka mendengar ini, Penatua Wang dan yang lainnya segera menyerang Sihong dengan telapak tangan mereka Saat Sun Haoran yakin Sihong akan mati, sesosok tubuh turun dari langit Selanjutnya, sebuah telapak tangan ditembakkan ke arah Penatua Wang dan dua lainnya Jika Penatua Wang dan dua orang lainnya terus menyerang Sihong Mereka pasti akan terkena energi telapak tangan Jadi, mereka harus menarik energi telapak tangannya dan mundur Karena itu, Sihong terhindar Melihat orang yang tiba-tiba muncul dan menyerang Penatua Wang dan dua orang lainnya Bai Ran mau tidak mau berkata dengan dingin Lin Li, itu kamu Iya ini aku, Lin Long tersenyum acuh tak acuh Kamu mampu mengalahkan Penatua Wang dan dua lainnya tanpa mengeluarkan suara Kekuatanmu melebihi ekspektasiku Tapi apa gunanya itu? Kamu sekarang terjebak dalam arah pedang api putih Dan tidak mungkin kamu bisa melarikan diri Tanda seru petik 2 Bai Ran meraung lagi Himpunan 1176 Pedang keluar Dengan raungan lain dari Bai Ran, 32 orang itu mengayunkan pedang rune di tangan mereka lagi Pada saat yang sama, formasi rune yang menyelimuti mereka segera melepaskan pedang ki yang kuat Pedang ki seperti nyala api besar, menutupi langit dan menutupi bumi saat terbang menuju Lin Long Melihat pemandangan ini, semua orang dari sekte penerangan surgawi mulai mengkhawatirkan Lin Long Meskipun sebagian besar dari mereka tidak mengonsumsi pil mayat iblis, mereka tahu bahwa nasib mereka sudah terikat pada nasib Lin Long Jika Lin Long kalah, mereka hanya akan menjadi tahanan dari sekte api putih dan tidak akan menerima perlakuan yang sama seperti yang mereka terima di sekte penerangan surgawi Sebelum pedang ki dilepaskan, Lin Long sudah bisa melihat kekuatan formasi pedang Oleh karena itu, tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu miliknya dan menggunakan api spiritual logam, api spiritual es, api hati teratai ungu, dan api 10 ribu pedang Dalam sekejap, pedang ilahi matahari ungu menembakkan 10 ribu helai pedang ki dengan tiga jenis api berbeda, menyerang pedang ki yang kuat Kekuatan Lin Long membuat mereka yang belum pernah melihatnya beraksi tanpa sadar menghela nafas kagum Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka menghela nafas, mereka tahu bahwa Lin Long bukanlah tandingan pedang ki itu Pedang ki itu terlalu kuat, gemuruh Di tengah ledakan seperti itu, Lin Long langsung terkena pedang ki dan terpaksa mundur Melihat adegan ini, Bayran berkata dengan bangga, bagaimana, Lin Li? Bukankah formasi pedang api putih kuat? Apa gunanya menjadi kuat? Itu bukan kekuatanmu, kata Lin Long acuh tak acuh Kata-katanya tentu saja membuat Bayran merasa sangat malu Lin Li, jadi bagaimana jika itu bukan kekuatanku? Sebentar lagi, formasi pedang ini akan mampu mengalahkanmu Saat itu, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu hanya akan dipermalukan olehku Bayran berkata dengan sengit Lalu, dia mengubah topik pembicaraan Tentu saja, Lin Li, jika kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku sekarang Mungkin aku akan membiarkanmu hidup dan menerimamu sebagai budak dari sekte api putih Kamu terlalu banyak berpikir, itu tidak mungkin Hasil akhirnya adalah lenyapnya sekte api putih dari dunia ini Lin Long tersenyum acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan formasi pedang besar api putih Kamu mendekati kematian, Bayran berkata dengan marah Kemudian dia melihat ke 32 orang itu dan berteriak, bunuh Begitu suaranya turun, 32 orang itu sekali lagi mengaktifkan formasi pedang api putih Pada saat ini, enam tetua dari sekte penerangan surgawi yang bergegas bersama Lin Long berkata dengan cemas Tuan Mudalin, apakah Anda ingin kami masuk dan membantu? Mereka secara alami dapat mengetahui bahwa Lin Long berada dalam posisi yang tidak menguntungkan Tidak perlu, kata Lin Long acuh tak acuh Dia bisa melihat kekuatan formasi pedang api putih besar Bahkan jika enam tetua menggunakan formasi pedang bulan surgawi, mereka tidak akan banyak membantunya Karena itu juga dia tidak melepaskan boneka rahasia itu Setelah mendengar kata-kata Lin Long, enam tetua agung menghentikan langkah mereka Sedangkan sisanya, mereka tidak bergerak melawan anggota sekte api putih lainnya Sebaliknya, mereka memandang Lin Long dengan gugup Ini karena mereka tahu bahwa Lin Long adalah kuncinya Bahkan jika mereka mengalahkan orang-orang di luar, tidak ada gunanya jika Lin Long tidak bisa mengalahkan formasi pedang pedang besar api putih Selain itu, tidak mudah bagi mereka untuk menjatuhkan anggota sekte api putih di luar formasi sihir Risei Bagaimanapun, para anggota kuat dari sekte api putih sudah berkumpul di Alun-Alun Pada saat berikutnya, aura pedang kuat yang tampak seperti api putih menyerang Lin Long dari formasi sihir rahasia Kali ini, Lin Long tidak menggunakan pedang ilahi Falet Sun Sebaliknya, dia mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya Dalam sekejap, Ki mendalam di tubuhnya melonjak, dan pada saat yang sama, tiga api berbeda mulai menyala Namun, perubahan seperti itu tidak memungkinkan dia untuk memblokir serangan aura pedang Dengan suara keras, Lin Long langsung terlempar Apa yang membuat wajah orang-orang dari sekte api putih menjadi jelek adalah Meskipun Lin Long dikirim terbang, dia tampaknya tidak terluka sama sekali Anak ini seperti ini ketika dia dikirim terbang sebelumnya, dan tidak ada tanda-tanda cedera Kata seorang tetua di samping Bayran Itu pasti karena dia memiliki harta pelindung Seseorang segera berkata Jadi bagaimana jika dia memiliki harta pelindung Di bawah serangan formasi pedang besar api putih, harta pelindung apapun tidak berguna Bayran mencibir Itu benar Kekuatan formasi pedang besar api putih bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh harta pelindung apapun Mendengar perkataan Bayran, para tetua di sekitarnya mengangguk Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan mereka Setelah diserang oleh formasi pedang besar api putih beberapa kali Hanya Lin Long yang tampak terluka ringan Harta karun pelindung anak ini sungguh luar biasa Seseorang berseru Tidak peduli seberapa kuatnya Dia akan tetap dikalahkan oleh formasi pedang besar api putih Bagaimanapun, formasi pedang besar api putih bergantung pada formasi sihir rahasia sekte Energinya bisa dikatakan tidak ada habisnya Itu bukan sesuatu agar hartanya dapat bertahan Kata Bayran lagi Meskipun Bayran melebih-lebihkan Pada dasarnya dia mengatakan yang sebenarnya Jadi, orang-orang di sekitarnya mengangguk lagi Kemudian, di bawah komando Bayran Formasi pedang besar api putih menyerang Lin Long berulang kali Setelah belasan serangan Lin Long langsung diserang di tanah Tidak mampu berdiri untuk waktu yang lama Adegan seperti itu membuat Bayran tertawa Lin Long, tidak peduli seberapa kuat harta pelindungmu Itu tidak akan mampu menahan serangan formasi pedang besar api putih Elder Wang, pergi dan jatuhkan dia Saya ingin dia hidup Saya ingin dia dipermalukan oleh saya selama sisa hidupnya Bayran berkata dengan wajah mengerikan Ya Penatua Wang dan yang lainnya merespons pada saat yang sama Dan segera berjalan menuju Lin Long Segera, mereka sampai di sisi Lin Long Dalam pandangan mereka, Lin Long tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali Jadi mereka tidak khawatir sama sekali Namun, yang mengejutkan mereka, Lin Long Yang tergeletak di tanah, tiba-tiba bangkit dan menyerang mereka dengan telapak tangannya Mereka terkejut dan segera mundur Penatua Wang dan yang lainnya lolos dari telapak tangan Lin Long Tetapi yang terakhir tidak beruntung Ia langsung terkena telapak tangan Lin Long dan terjatuh ke tanah tak jauh dari situ Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati Tidak mungkin Bukankah Lin Long terlihat seperti sudah mati? Bagaimana dia bisa tetap sekuat itu? Pemandangan seperti itu membuat orang-orang di sekitar sekte api putih tercengang Orang-orang dari sekte sinar matahari surgawi sangat gembira Namun, senyuman mereka segera menghilang Bahkan jika Lin Long masih bisa berdiri dan melukai seorang tetua dengan satu serangan telapak tangan Dia bukanlah tandingan formasi pedang api putih Selama formasi pedang besar api putih terus menyerang Lin Long pada akhirnya akan terluka parah atau bahkan terbunuh Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat Tapi terus kenapa? Byron mencibir lalu memerintahkan 32 orang itu lagi Ketiga puluh dua orang itu segera mengaktifkan formasi pedang besar api putih lagi Tidak butuh waktu lama untuk untayan pedang ki lainnya mengembun pada formasi pedang yang menyelimuti mereka Melihat pedang ki yang kental, Lin Long menyeka darah di sudut mulutnya dan mengeluarkan pedang ilahi Falet Sun lagi Kali ini, dia akan menggunakan skill pedang Dia tidak menggunakan skill pedang tadi karena dia ingin menguji kelemahan formasi sihir Rise Meskipun dia bisa melihat beberapa kekurangan dalam formasi sihir Rise Formasi sihir Rise terlalu kuat Kekuatannya secara langsung menutupi kekurangannya Jadi dia tidak bisa menghancurkannya sama sekali Oleh karena itu, saat ini, Lin Long hanya dapat menggunakan jurus terkuatnya untuk mencoba Melihat Lin Long mengeluarkan pedang ilahi Falet Sun lagi, Bairan mencibir dan berkata Perlawanan yang keras kepala Pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah karena dia menyadari bahwa gerakan pedang yang diaktifkan Lin Long sangat kuat Gerakan pedang macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Jika aku bertarung dengannya, aku tidak akan bisa menahan pedangnya sama sekali Melihat serangan pedang Lin Long, orang-orang dari sekte api putih di sekitar juga mengubah wajah mereka Meskipun orang-orang dari sekte penerangan surgawi juga terkejut Wajah mereka tetap jelek Meskipun pedang Lin Long sangat kuat, namun masih jauh lebih lemah dibandingkan pedang ki dari formasi sihir rahasia Ketika pedang Lin Long ditebas, pedang ki dari formasi sihir rahasia juga menyerang Gemuruh Kekuatannya menghantam, dan dengan suara yang menggemparkan bumi, satu orang langsung terlempar Itu adalah Lin Long Kali ini, dia benar-benar tidak bisa berdiri, kan? Melihat situasi ini, orang-orang dari sekte api putih mau tidak mau berpikir demikian Bagaimanapun, serangan pedang Lin Long pasti menghabiskan banyak energi Jika dia diserang oleh pedang ki lagi, lukanya pasti akan lebih serius Siapa sangka di saat berikutnya, Lin Long akan berdiri dengan gemetar Tidak mungkin, apakah anak ini tidak bisa mati? Melihat pemandangan ini, orang-orang dari sekte api putih tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka Tidak ada keterampilan tubuh di dunia mereka Jika tidak, mereka pasti dapat melihat bahwa Lin Long mengembangkan keterampilan tubuh Lagi, Bairan berteriak lagi Dia tidak percaya bahwa Lin Long tidak akan mati di bawah serangan formasi pedang besar api putih Mendengar perintah Bairan, 32 orang itu segera mengaktifkan kembali formasi pedang besar api putih Kemudian, pedang ki dikondensasi oleh formasi sihir rahasia yang menyelimuti mereka 1177 Kali ini, Lin Long menggunakan teknik pedang yang sama lagi Namun, kekuatan teknik pedang kali ini jelas jauh lebih lemah Kemudian, terjadi ledakan lagi, dan Lin Long terlempar lagi Meskipun skill pedangnya kuat, itu masih terlalu lemah dibandingkan dengan formasi pedang yang mengandalkan seluruh formasi rune Saya tidak percaya dia bisa berdiri lagi kali ini Bairan mau tidak mau berkata Dia melebarkan matanya dan menatap Lin Long, yang terhempas ke tanah Bukan hanya dia, semua orang yang hadir juga melakukan hal serupa Tentu saja yang membedakan adalah keinginan batin mereka Orang-orang dari sekte api putih berharap Lin Long tidak akan pernah berdiri lagi Sedangkan orang-orang dari sekte Tian Zhao berharap Lin Long dapat berdiri Segera, wajah Bairan berkedut karena dia menemukan Lin Long berdiri lagi Meskipun dia gemetar lebih hebat dari sebelumnya, dia akhirnya berdiri Mother Fasterisker, apakah anak ini manusia? Bairan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak Itu benar, apakah dia manusia? Setiap orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka Jika dia manusia, bagaimana dia bisa berdiri setelah dipukul berkali-kali oleh pedang ki seperti itu? Formasi pedang lagi, Bairan berteriak lagi Situasi Lin Long membuat Bairan sedikit takut, jadi dia sudah memutuskan untuk segera membunuh Lin Long, apapun yang terjadi Di bawah perintah Bairan, 32 orang itu sekali lagi mengaktifkan formasi pedang besar api putih Semua orang mengira Lin Long akan menggunakan keterampilan pedang yang sama lagi Tetapi mereka tidak menyangka kali ini, Lin Long akan menyingkirkan pedang ilahi matahari ungu Tidak hanya itu, gas hitam pekat muncul di sekitar Lin Long Setelah itu, gas hitam tersebut malah terbakar dengan nyala api merah dan biru yang lebih aneh Itu jelas merupakan api spiritual yang aneh, tetapi bagaimana situasi api spiritual yang menyatu dengan gas hitam Melihat pemandangan ini, semua orang saling memandang dengan cemas Bahkan Sihong, yang terkuat dan paling berpengetahuan, memiliki ekspresi kusam di wajahnya Mereka belum pernah melihat keterampilan iblis, jadi tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Lin Long menggunakan keterampilan iblis dari benua langit caotik Alasan mengapa Lin Long menggunakan teknik iblisnya adalah karena dia tiba-tiba menyadari bahwa formasi pedang api putih besar lawannya samar-samar mirip dengan formasi sihir rahasia sekte iblis yang telah dia pelajari sebelumnya Array rahasia dari sekte iblis sangat aneh, sama sekali tidak ada gunanya dia mengaktifkan teknik di luar sekte iblis untuk menghancurkannya Namun, jika dia menggunakan teknik sekte iblis, masalah itu akan segera terselesaikan Lin Long tidak dapat menemukan alasannya tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya Dia masih tidak tahu alasannya, tapi itu tidak menghentikannya untuk mencoba mencari tahu Lin Long tidak tahu apakah dia bisa menghancurkan formasi pedang api putih besar, tapi dia hanya bisa mencobanya Begitu dia mengaktifkan seni iblisnya, pedang ki yang menyerupai api putih besar menebas ke arahnya lagi Lin Long segera mengubah aura iblisnya menjadi pedang iblis dan menghadapi aura pedang yang datang secara langsung Dalam sekejap, pedang iblis dengan cahaya hitam aneh di permukaannya dan terbakar dengan api aneh segera menebas Pada saat ini, setelah beberapa saat terkejut, orang-orang yang hadir tidak berpikir bahwa pedang iblis Lin Long dapat mengalahkan pedang ki Alasannya sangat sederhana. Meskipun pedang iblis Lin Long tampak aneh, energinya jelas jauh lebih lemah daripada pedang ki dari formasi pedang api putih besar Namun, mereka tidak mengira pedang iblis, yang awalnya dirugikan, tidak akan dihancurkan oleh pedang ki Sebaliknya, anehnya ia menghindari pedang ki dan menebas ke depan Ah! Dalam sekejap, serangkaian teriakan terdengar dari dalam formasi pedang api putih besar Dua orang dari formasi pedang api putih terbunuh oleh pedang iblis Lin Long Lin Long juga terlempar oleh pedang ki Namun, entah kenapa, serangan yang diterimanya kali ini jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya Oleh karena itu, dia segera berdiri setelah dikirim terbang Dia masih bisa berdiri, tetapi formasi pedang api putih besar segera rusak karena kurangnya dua formasi pedang api putih kecil Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah anak ini mengetahui teknik iblis? Bayran tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak Orang-orang lain dari sekte api putih juga tercengang Mereka benar-benar tidak dapat memahaminya Bagaimanapun juga, formasi pedang api putih besar jelas memiliki keuntungan besar Siapa sangka ia akan dikalahkan oleh serangan aneh dari lawan? Cepat, cepat dan bentuk dua formasi pedang api putih besar lagi Bayran, yang sudah pulih dari keterkejutannya, dengan cepat berteriak Namun, orang-orang dari sekte sinar matahari surgawi Yang telah lama mengamati mereka, tidak akan memberi mereka kesempatan Mereka langsung menerkamnya Dalam sekejap, alun-alun dipenuhi dengan pembantaian yang sangat kacau Orang-orang dari sekte sinar matahari surgawi yang dibawa Linlong semuanya adalah elit Dan bahkan ada enam tetua hebat yang dapat membentuk formasi pedang bulan langit Oleh karena itu, mereka terjebak dalam pertempuran sengit dengan orang-orang dari sekte api putih Untuk menangkap bandit, seseorang harus menangkap biang keladinya terlebih dahulu Oleh karena itu, hal pertama yang terlintas dalam pikiran Bayran adalah menangkap Linlong Namun, dia segera menjadi malu karena Linlong bahkan tidak takut dengan formasi pedang api putih besar Kenapa dia takut padanya? Oleh karena itu, dia tidak pergi Dia tidak tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatan itu karena Linlong kini terluka parah Hingga dia tidak memiliki kekuatan sama sekali Dia duduk di tanah dengan kemauan keras Jika dia pergi saat ini, dia akan dapat menjatuhkannya dengan mudah Bahkan orang yang lemah pun bisa mengalahkan Linlong sekarang Namun, dia tidak berani mendekat Bukan hanya dia, tetapi orang lain dari sekte api putih juga sama Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka telah melewatkan kesempatan emas yang tidak akan pernah mereka dapatkan lagi Bayran tidak pergi, tapi seseorang datang mencarinya Itu adalah wajah yang aneh Dia pikir itu akan mudah untuk ditangani Tapi dia tidak menyangka itu akan begitu sulit Tentu saja itu adalah boneka rune yang dilepaskan Linlong Setelah beberapa saat, wajah Bayran menjadi semakin jelek karena si Hong dan Sun Haoran juga datang Melihat si Hong dan Sun Haoran, yang tampaknya sudah banyak pulih Bayran mau tidak mau bertanya, bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat Menurutnya, keduanya seharusnya tidak memiliki kekuatan tempur sekarang Dia tidak tahu bahwa mereka berdua telah meminum obat penyembuhan kelas atas yang diberikan Linlong sebelumnya Itulah sebabnya mereka pulih begitu cepat Linlong sudah lama mengetahui bahwa akan ada pertempuran sengit Jadi dia mengeluarkan beberapa obat penyembuh kelas atas dan memberikannya kepada si Hong dan Sun Haoran sebelum datang Benar saja, mereka berperan di saat kritis ini Meskipun si Hong dan Sun Haoran baru pulih sedikit Dengan bantuan boneka rune, mereka dapat dengan mudah menangani Bayran Bahkan jika beberapa tetua dari Sekte Api Putih datang membantu Mereka tidak akan bisa menghentikan mereka Segera, Bayran dijatuhkan oleh mereka Begitu Bayran dijatuhkan, orang-orang dari Sekte Api Putih tidak memiliki mood untuk bertarung Dengan orang-orang dari Sekte Sinar Matahari Surgawi Segera, kecuali beberapa orang yang melarikan diri Orang-orang dari Sekte Api Putih semuanya dijatuhkan oleh orang-orang dari Sekte Sinar Matahari Surgawi Pada saat ini, Lin Long, yang telah meminum obat penyembuhan kelas atas, hampir tidak bisa berdiri Si Hong dan Sun Haoran berjalan ke sisinya dan bertanya dengan hormat Childe Lin, kamu baik-baik saja Karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Long, mereka sekarang menghormatinya dari lubuk hati yang paling dalam Saya baik-baik saja, Lin Long tersenyum acuh tak acuh Kemudian dia melihat ke arah Bayran yang sedang digendong oleh Sun Haoran dan bertanya, di mana Qian Yu Bayran, yang telah ditundukkan, tidak berani membalas Dia hanya bisa tanpa daya memberitahu mereka di mana Qian Yu ditahan Sun Haoran langsung membiarkan orang-orang dari Sekte Api Putih melepaskan Qian Yu Setelah menyelamatkan Qian Yu dan menundukkan Sekte Api Putih Lin Long secara alami pergi ke Sekte Wen Chang selanjutnya Namun, ini jelas bukan waktunya karena dia, Si Hong, Sun Haoran, dan yang lainnya belum pulih dari luka mereka 1178 Malam itu, Lin Long dan yang lainnya secara alami tinggal di Sekte Api Putih Budidaya Bayran dihancurkan dan dia dikurung di ruang bawah tanah Sekte Api Putih Seluruh Sekte Api Putih juga dilemparkan ke Sun Haoran dan Si Hong Sun Haoran dan Si Hong tentu saja sangat gembira Mereka tidak menyangka bahwa ini akan menjadi berkah tersembunyi Meskipun mereka masih memiliki pil mayat iblis di tubuh mereka Mereka tahu bahwa jika mereka tidak melanggar perintah Lin Long, pil mayat iblis tidak akan berpengaruh apapun pada mereka Malam itu, Lin Long dan yang lainnya tidur nyenyak, tetapi orang-orang dari Sekte Wen Chang tidak bisa tidur Itu sangat sederhana Mereka mendengar bahwa Lin Long memimpin orang-orang dari Sekte Tian Zhao untuk menyerang Sekte Api Putih Mengalahkan Formasi Pedang Api Putih dan mengambil alih Sekte Api Putih Sebelum Ketua Sekte dari Sekte Wen Chang, Su Tianwen, mengumpulkan semua orang Para tetua telah datang mencarinya Master Sekte, Master Sekte dari Sekte Tian Zhao, Sun Haoran, menyerah kepada Lin Li Bahkan penatua tertinggi dari Sekte Tian Zhao, yang tiba-tiba muncul, menyerah kepada Lin Li Kemudian, mereka langsung pergi ke Sekte Api Putih dan mengambil atas Sekte Api Putih Menurut ini, mereka kemungkinan besar akan menyerang Sekte Wen Chang kita Master Sekte dari Sekte Tian Zhao sudah cukup kuat untuk memiliki tetua tertinggi Sekarang, Sekte Api Putih juga telah ditaklukkan oleh Lin Li Dengan kekuatannya saat ini, kita sama sekali bukan tandingannya Sekte Master, apa yang harus kita lakukan? Mendengar pertanyaan-pertanyaan ini, kerutan didahi Su Tianwen semakin dalam Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang, jadi dia hanya mengumpulkan semua tetua dan penanggung jawab Sekte dalam semalam Setelah semua orang berkumpul, Su Tianwen berkata dengan suara rendah Sekarang fakta ada di depan kita, Lin Li telah mengambil alih Sekte Tian Zhao dan Sekte Api Putih Dan dia dapat menyerang Sekte Wen Chang kita kapan saja Apa menurut kalian semua harus kita lakukan? Tentu saja, semua orang mulai mendiskusikannya sekaligus Ketika orang-orang ini hampir selesai, Su Tianwen menyimpulkan Hanya ada dua cara untuk menghadapinya Yang pertama adalah mempertahankan Sekte Wen Chang kita dan menggunakan formasi rune dan formasi pedang Sekte tersebut untuk menghadapinya Pilihan lainnya adalah menyerah pada Lin Li Namun, jika kita menyerah, kita harus menyerahkan Liontin Diok Bayangan Kucing Tentu saja, selain dua poin tersebut, ada juga poin ketiga, yaitu seluruh Sekte Wen Chang harus ditiadakan dan meninggalkan Sekte Wen Chang, memberikan fondasi Sekte Wen Chang kepada pihak lain Namun perkataan tersebut langsung ditentang oleh mayoritas masyarakat yang hadir Kebanyakan dari mereka merasa ini adalah yayasan mereka, dan mereka tidak bisa menyerahkannya kepada orang lain Tentu saja, alasan terbesarnya adalah hidup mereka akan menjadi sangat sulit setelah meninggalkan tempat ini Karena itulah Su Tianwen langsung mengabaikan hal ini Kalau begitu mari kita angkat tangan untuk memilih Kita akan memilih cara untuk menghadapi situasi ini dengan melibatkan banyak orang, kata Su Tianwen Dia tidak tahu harus memilih apa, jadi dia memberikan saran seperti itu Apa yang tidak diharapkan Su Tianwen adalah setelah dia mengatakan ini, dia segera menerima persetujuan dari mayoritas orang yang hadir Jelas sekali, mereka berkonflik dan tidak tahu harus memilih yang mana Setiap pilihan memiliki pro dan kontra Jika mereka memilih opsi pertama, mereka akan memiliki kesempatan untuk melindungi Leon Tin Giyok bayangan kucing Namun, kemungkinan Sekte Wen Chang dijatuhkan oleh musuh juga sangat tinggi Bagaimanapun, formasi pedang besar api putih dari Sekte Api Putih tidak dapat melakukan apapun terhadap musuh Jika dia memilih opsi kedua, kerugian paling langsung adalah Chet Sado Jadependen Baiklah, ayo angkat tangan untuk memilih Mereka yang setuju dengan opsi pertama, angkat tangan, Su Tianwen segera berkata Dengan sangat cepat, dia mendapatkan hasilnya Kebanyakan dari mereka memilih opsi kedua, yaitu menyerah dan memberikan Leon Tin Giyok bayangan kucing kepada Lin Li Jelas, kebanyakan dari mereka tidak ingin ada konflik dengan Lin Long Setelah memastikan hal ini, Su Tianwen segera menghela nafas lega Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak ingin memiliki konflik dengan Lin Li Begitu saja, keesokan paginya, Su Tianwen segera membawa orang-orangnya ke Sekte Api Putih Demi menunjukkan ketulusannya, ia bahkan hanya membawa dua orang saja Apalagi kedua orang ini adalah orang biasa Ketika Su Tianwen tiba di Sekte Api Putih, Lin Long baru saja bangun Setelah mendengar kabar tersebut, dia langsung meminta Sun Haoran untuk membawa mereka masuk Dengan sangat cepat, Su Tianwen dan dua lainnya dibawa ke depan Lin Long Salam, Tuan Muda Lin, Su Tianwen dan dua lainnya langsung menyapa dengan hormat ketika mereka melihat Lin Long Sekte Master Su, apa yang membawamu ke sini pagi-pagi sekali? Lin Long segera bertanya Meskipun orang yang datang untuk melapor telah menjelaskan alasan kunjungan Su Tianwen dan dua lainnya Lin Long tentu saja ingin Su Tianwen mengatakannya secara pribadi Seperti ini, Tuan Muda Lin Setelah berdiskusi, orang-orang dari Sekte Wencang memutuskan untuk menyerah kepada Anda Dan memberi Anda liontin giok bayangan kucing, kata Su Tianwen Saat Su Tianwen berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dan membukanya di depan Lin Long Melihat ke dalam kotak kayu, Lin Long melihat liontin giok tergeletak di dalamnya Dari kelihatannya, itu seharusnya adalah liontin giok bayangan kucing Tuan Muda Lin, ini adalah liontin giok bayangan kucing Silakan lihat, kata Su Tianwen dengan hormat Lin Long segera mengambilnya Setelah melihatnya dengan cermat, dia hanya bisa menganggupkan kepalanya Ini memang liontin giok bayangan kucing Sekte Master Su, mengapa kamu menyerah? Lin Long bertanya sambil melihat liontin giok bayangan kucing Tentu saja, itu karena Tuan Muda Lin sangat kuat Su Tianwen tersenyum pahit Kemudian, dia buru-buru berkata Kami melakukan kesalahan sebelumnya Saya harap Tuan Muda Lin bisa bermurah hati dan memaafkan kami Dengan liontin giok bayangan kucing di tangannya, Lin Long tentu saja tidak akan berdebat dengannya Namun, hanya ada empat liontin giok bayangan kucing di tangannya Masih ada satu yang tersisa Jadi, dia segera bertanya Sekte Master Su, apakah Anda hanya memiliki satu liontin giok? Dia juga telah mengambil liontin giok bayangan kucing dari sekte api putih Apalagi Bairan sudah berada di bawah kendalinya, jadi dia tidak berani berbohong Dengan kata lain, jika ada sekte yang memiliki satu liontin giok lagi, itu pasti adalah sekte wencang Tuan Muda Lin, sekte kami memang hanya memiliki satu liontin giok bayangan kucing Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat pergi ke sekte kami dan memeriksanya Kata Su Tianwen buru-buru Melihat Su Tianwen tidak berbohong, Lin Long tidak mempersulitnya Kemudian, dia langsung berkata kepada Su Tianwen dan Sun Haoran Kalau begitu, saya beri waktu tiga hari Tiga hari untuk mencarikan saya liontin giok lainnya Mendengar kata-kata Lin Long, Su Tianwen dan Sun Haoran secara alami tersenyum pahit Tapi apa lagi yang bisa mereka lakukan selain mendengarkan Lin Long? Jika ada yang memiliki liontin giok bayangan kucing, tolong bawa itu ke sekte api putih Kami akan menghadiahimu dengan mahal Dengan sangat cepat, Su Tianwen dan Sun Haoran menyuruh orang menyebarkan berita tersebut Tak hanya itu, mereka bahkan secara pribadi memimpin pencarian Sehari berlalu, tetapi mereka tidak menemukannya Mereka juga tidak menerima informasi apapun Namun, pada pagi hari ketiga, seorang lelaki tua berambut putih Tiba-tiba datang ke sekte api putih dan meminta untuk bertemu Lin Long Mengatakan bahwa dia memiliki liontin giok bayangan kucing Liontin giok bayangan kucing Bagaimana orang sepertimu bisa memiliki liontin giok bayangan kucing? Melihat lelaki tua yang berusia 70an atau 80an dan memiliki punggung bungkuk Penjaga itu langsung mengucapkan kata-kata seperti itu Ingin mengusir lelaki tua itu Menurutnya, lelaki tua itu hanya mencoba menipu makanan mereka Saya benar-benar memiliki liontin giok bayangan kucing Kata lelaki tua itu dengan getir Jika kamu memiliki liontin giok bayangan kucing, segera keluarkan Penjaga itu langsung berteriak Aku punya liontin giok bayangan kucing, tapi tidak ada di tanganku Kata lelaki tua itu lagi Kamu pembohong, enyahlah Mendengar perkataan lelaki tua itu, penjaga itu semakin curiga dan langsung memarahi Siapa sangka lelaki tua itu masih belum berniat pergi Penjaga itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyingsingkan lengan bajunya Saat dia hendak mengusir lelaki tua itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya Apa yang sedang terjadi? Berbalik, dia melihat bahwa itu adalah penatua tertinggi dari sekte sinar matahari surgawi Si Hong Dia menggigil dan dengan cepat berkata Tetua tertinggi, orang ini mengatakan bahwa dia memiliki liontin giok bayangan kucing Tapi dia tidak bisa mengeluarkannya Dia jelas-jelas mencoba menipu kita Si Hong mengabaikan penjaga itu dan menatap lelaki tua itu Kamu bilang kamu punya liontin giok bayangan kucing Ya, Tuhan, lelaki tua itu mengangguk Lalu, dari mana asalmu? Di mana liontin giok bayangan kucing itu? Si Hong menyipitkan matanya Aku tidak bisa memberitahumu hal itu Aku hanya akan memberitahu Tuan Mudalin tentang hal itu ketika aku melihatnya Orang tua itu menggelengkan kepalanya Beraninya kamu? Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah penatua Si Hong dari sekte sinar matahari surgawi? Dia adalah bawahan Tuan Mudalin yang paling cakep Penjaga itu memanfaatkan kesempatan itu untuk meneriaki lelaki tua itu Jika saya tidak melihat Tuan Mudalin Saya pasti tidak akan mengatakan ini Bahkan jika saya mati Orang tua itu bahkan tidak mengerutkan keningnya Apakah begitu? Si Hong tidak bisa menahan tawa dingin Kemudian, dia menggerakkan tangannya dan merai purliku e lelaki tua itu Hanya dengan sedikit tenaga Lelaki tua itu sangat kesakitan hingga pembuluh darah di dahinya menyembul Dengan sedikit kekuatan lagi Lelaki tua itu bahkan berlutut Namun meski begitu, lelaki tua itu tetap tidak mengucapkan sepatah katapun Tetua tertinggi, menurutku sebaiknya kita memberi makan orang ini pada anjing-anjingnya saja Penjaga itu mengambil kesempatan itu dan berkata Siapa yang tahu Si Hong akan menatapnya dan berkata, diam Penjaga itu langsung berkeringat dingin Dia tidak tahu bagaimana dia menyinggung Si Hong Kemudian, yang lebih mengejutkannya adalah Si Hong benar-benar berkata kepada lelaki tua itu Kalau begitu, ikuti aku Dengan itu, Si Hong berbalik dan pergi Orang tua itu mengayunkan tangannya dan mengikuti Dengan sangat cepat, Si Hong membawa lelaki tua itu ke Linlong Tuan Mudalin, lelaki tua ini berkata bahwa dia memiliki liontin giok bayangan kucing lainnya Tetapi dia tidak membawanya Si Hong berkata pada Linlong Sebelum Si Hong mengatakan apapun, wajah Linlong sudah dipenuhi dengan keterkejutan Ia menyadari bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah orang normal Tuan Mudalin, tidak peduli bagaimana aku bertanya Dia menolak untuk mengatakan apapun Dia mengatakan bahwa dia hanya akan memberitahumu ketika dia melihatmu Meskipun dia hanya orang biasa, aku merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya Jadi, aku membawa dia di sini untuk kamu lihat Kata Si Hong 1179 Melihat tatapan Linlong tertuju padanya, lelaki tua itu buru-buru berkata Salam, Tuan Mudalin Kamu bilang kamu hanya akan mengatakan yang sebenarnya setelah melihatku Bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah Linli? Linlong bertanya Saya pernah melihat anda di kota api putih, Tuan Mudalin Jadi saya tahu seperti apa rupa anda, jawab lelaki tua itu Linlong hanya bisa mengangguk, lalu bertanya Benarkah kamu memiliki liontin giok bayangan kucing? Itu memang benar Saat dia mengatakan itu, lelaki tua itu melihat ke arah Si Hong di samping Maksudnya jelas, dia takut Si Hong akan mengetahuinya jika dia mengatakannya dengan lantang Tidak masalah, kata Linlong Setelah mendengar kata-kata Linlong, lelaki tua itu berkata Liontin giok bayangan kucing ada di rumahku, dan rumahku berada tepat di luar kota api putih Kamu bilang liontin giok bayangan kucing ada di rumahmu Apakah ada pembangkit tenaga listrik yang menjaganya? Si Hong bertanya Tidak, hanya aku yang tahu tentang liontin giok bayangan kucing, kata lelaki tua itu Apakah kamu satu-satunya di rumahmu? Apakah kamu tidak punya saudara lain? Si Hong bertanya lagi Saya bukan satu-satunya orang di rumah saya, tetapi hanya satu orang di setiap generasi yang mengetahuinya Di generasi saya, hanya saya yang mengetahuinya Saya hanya akan memberitahu anak-anak saya di mana liontin giok bayangan kucing sebelum aku mati, kata lelaki tua itu Karena kamu memiliki liontin giok bayangan kucing, mengapa kamu mengeluarkannya? Linlong bertanya Karena nenek moyang kita mengatakan bahwa jika kita menemukan pembangkit tenaga listrik di dunia ini yang dapat mengumpulkan empat liontin giok lainnya Kita harus memberinya liontin giok terakhir kita, kata lelaki tua itu Mengapa demikian? Linlong bertanya Entahlah, itu kata-kata terakhir nenek moyang kita Orang tua itu menggelengkan kepalanya Jika itu masalahnya, tidakkah ada di antara kalian yang ingin mengambil liontin giok itu untuk dirimu sendiri? Sihong bertanya Tentu saja, tapi mereka yang memiliki pemikiran seperti itu tidak bisa mendapatkan liontin giok sama sekali Orang tua itu tersenyum pahit Mengapa demikian? Karena mereka mengalami kecelakaan bahkan sebelum mereka menyentuh liontin giok tersebut Dengan presiden seperti itu, tidak ada generasi muda yang berani memikirkan tentang liontin giok tersebut, kata lelaki tua itu Apakah terjadi sesuatu pada mereka? Sihong bertanya dengan rasa ingin tahu Entahlah Bagaimanapun, ketika mereka mendekati lokasi liontin giok itu, mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar dan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka Pada akhirnya, meskipun mereka berhasil meninggalkan tempat itu, mereka tidak dapat mendapatkan kembali kesadaran normal mereka Setelah beberapa hari lagi, tubuh mereka akan menjadi kurus dan mereka akan mati dengan kepala kacau Hanya pada saat kematian mereka barulah mereka sadar kembali dan mengucapkan kata-kata terakhir dari leluhur mereka, kata orang tua itu Oh, sebenarnya ada tempat yang aneh, kalau begitu aku akan pergi melihatnya Ketertarikan Linlong terguncang, dia merasa lelaki tua itu tidak berbohong Siapa nenek moyangmu? Sihong bertanya Nenek moyang kitalah yang mengumpulkan liontin giok bayangan kucing, kata lelaki tua itu Apa? Bahkan Linlong terkejut mendengarnya Itu benar sekali, ini adalah sepotong batu giok putih yang pernah dibawa oleh nenek moyangku Saat dia mengatakan itu, lelaki tua itu mengeluarkan sepotong batu giok putih Setelah melihat batu giok putih itu, Linlong menyadari bahwa itu hanyalah batu giok putih biasa Tidak ada yang istimewa dari itu Melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa ada sebuah kata di bagian bawah batu giok putih Yang tidak dapat dideteksi tanpa menggunakan kekuatan spiritualnya Itu adalah kata, Liu Apakah nama leluhurmu adalah Liu? Linlong mau tidak mau bertanya Ya, orang tua itu mengangguk Selain itu, apakah ada bukti kalau orang itu benar-benar nenek moyangmu? Linlong bertanya lagi Tidak, orang tua itu menggelengkan kepalanya Kalau begitu, panggil Su Tianwen, kata Linlong segera Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena ahli itu berasal dari Sekte Wenchang Segera, ada balasan yang mengatakan bahwa Su Tianwen telah pergi dan kemungkinan besar tidak akan kembali hari ini Su Tianwen tidak datang, tetapi beberapa tetua dari Sekte Wenchang datang Namun, setelah para tetua ini melihat lebih dekat pada batu giok putih itu, mereka semua menggelengkan kepala Mereka mengatakan bahwa nama belakang ahli tersebut memang Liu, tetapi mereka tidak tahu apakah batu giok putih itu milik ahli tersebut Namun, ini sudah cukup Linlong merasa masih ada harapan Di mana rumahmu? Bawa kami ke sana sekarang? Kata Linlong kepada lelaki tua itu segera Segera, lelaki tua itu membawa Linlong ke rumahnya Rumahnya berada di desa kecil biasa di luar White Flame City Rumah lelaki tua itu hanyalah beberapa rumah batu sederhana Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa itu sangat biasa Dia tidak memiliki banyak anggota keluarga, hanya sekitar selusin Keluarga Liu ku tidak memiliki banyak orang, jadi, jelasnya Saat dia berbicara, dia membawa Linlong dan Sihong ke sumur tua di halaman belakang Pada saat ini, seorang anak kecil yang mengikuti mereka sepanjang jalan tetapi tidak berani mendekat Akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berkata Kakek, bukankah kamu mengatakan bahwa mendekati sumur tua itu akan membuatmu gila? Mengapa kamu masih membawanya ke sana? Sapi kecil, jangan khawatir Tuan muda Lin sangat kuat Sumur tua ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka Kata lelaki tua itu sambil tersenyum Kemudian, dia segera meminta seorang wanita di belakang anak itu untuk membawanya keluar Tak hanya sang anak, anggota keluarga lain yang mengikutinya juga ikut diusir Penatua Liu, apakah Leontin Giok ada di sumur tua ini? Linlong bertanya Ada di dalam sumur tua ini Saat itu, nenek moyang saya sendiri yang meletakkannya Dia juga mengatakan bahwa hanya mereka yang bisa mengumpulkan empat Leontin Giok lainnya yang bisa masuk Itu sebabnya dia mengizinkan mereka masuk, kata lelaki tua itu Oh, begitukah? Kalau begitu aku akan masuk dan melihatnya, kata Linlong Mendengar perkataan Linlong, si Hong yang berada di samping buru-buru berkata Tuan muda Lin, izinkan saya masuk dan melihat dulu Tidak perlu, Linlong menggelengkan kepalanya Dia merasa sumur tua ini agak aneh Membiarkan si Hong masuk sama sekali tidak berguna Bahkan mungkin merugikan si Hong Mendengar kata-kata Linlong, si Hong menghilangkan pemikiran itu Aku akan masuk, awasi dari luar Dengan itu, Linlong langsung membalik dan memasuki sumur tua Linlong dengan mudah memasuki dasar sumur tua Pada titik ini, dia tidak menemukan alasan mengapa ada sesuatu yang salah Dia mungkin belum sampai di sana Dengan pemikiran itu, Linlong dengan hati-hati memeriksa dasar sumur tua Dengan sangat cepat, dia menemukan mekanismenya Setelah mekanismenya diaktifkan, terdengar bunyi klik Di sisi kiri, muncul lubang yang hanya bisa menampung satu orang Begitu lubang ini muncul, kehendak ilahi Linlong yang kuat segera memberi tahu dia apa yang dia rasakan bahwa ada sesuatu yang salah Ini karena jelas ada roh di dalam lubang ini Setelah memasuki lubang tersebut, Linlong menyadari ada tangga di depannya Setelah berjalan beberapa meter, dia sampai di ujung tangga dan yang mengejutkan, sebuah ruangan gelap muncul Ruangan gelap ini tidak besar Begitu dia memasuki ruangan gelap, Linlong tertarik dengan benda yang tergantung di dinding di depannya Ini adalah pedang yang panjang Itu benar-benar hitam, tapi di dalam kegelapan ini, ada cahaya yang aneh Ketika kehendak ilahinya beralih ke sana, Linlong merasakan aura iblis di pedang itu sangat kental Selain itu, sepertinya ada banyak roh di dalam Linlong bisa melihat bahwa ini adalah pedang iblis secara sekilas Kalau dipikir-pikir, inilah pedang iblis yang menyebabkan hal aneh terjadi pada keluarga Liu selama beberapa generasi Karena tidak ada teknik iblis di dunia ini, mereka tidak tahu bagaimana cara bertahan melawan makhluk iblis ini Linlong berpikir dalam hati Pada titik ini, kebenaran terungkap secara alami Namun, Linlong masih belum mengerti Pakar bermarga Liu itu jelas berasal dari dunia ini Bagaimana bisa ada hal yang begitu jahat? Juga, mengapa dikatakan bahwa hanya mereka yang mengumpulkan empat liontin giyok lainnya yang bisa memasuki tempat ini? Setelah memikirkannya, dia sampai pada suatu kesimpulan Pembangkit tenaga listrik itu pasti telah memasuki tempat yang ditunjukkan oleh lima liontin giyok dan mengeluarkan pedang iblis dari sana Adapun mengapa hanya mereka yang mengumpulkan empat liontin giyok lainnya yang bisa mendapatkan pedang iblis ini? Itu mungkin karena hanya mereka yang mengumpulkan empat liontin giyok yang memiliki kemampuan untuk bertahan melawan roh di dalam Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengendalikan pedang iblis ini sama sekali Adapun mengapa mereka ingin mengendalikan pedang iblis ini, mungkin karena pedang iblis ini akan berguna setelah memasuki tempat itu Dengan menebak ini, Linlong mengulurkan tangan untuk mengambil pedang iblis itu Namun, saat dia meraih pedang iblis itu, pikirannya berdengung Dalam sekejap, dia merasa seolah berada di tempat yang dipenuhi roh Linlong, kamu telah membuatku begitu banyak kesulitan Aku ingin kamu mati Linlong, aku yakin kamu tidak menyangka bahwa kamu juga akan masuk neraka Pada saat yang sama, pikirannya dipenuhi dengan suara-suara yang menakutkan Jika itu adalah seseorang dari dunia ini, bahkan ahli seperti si Hong pun akan mendapat masalah Namun, bagaimana seorang penggarap iblis seperti Linlong bisa tersihir oleh ilusi sederhana seperti itu Dengan teriakan lembut, semua ilusi segera menghilang tanpa jejak Kemudian, Linlong langsung meraih pedang iblis yang bergetar di depannya Begitu dia meraih bila pedang iblis itu, pedang itu segera menjadi tenang Linlong tahu bahwa roh dalam pedang iblis ini telah ditundukkan olehnya Setelah mengambil pedang iblis dari dinding, Linlong menyadari bahwa Liontin Giok juga jatuh Ketika dia melihatnya, dia menyadari bahwa itu adalah Liontin Giok bayangan kucing Setelah mengamati dengan cermat Liontin Giok bayangan kucing ini, Linlong menemukan bahwa itu berbeda dari Liontin Giok bayangan kucing lainnya Ini karena punggungnya dipenuhi kata-kata kecil yang padat Kata-kata ini sangat kecil sehingga orang-orang dengan penglihatan dan kekuatan spiritual yang buruk tidak akan bisa melihatnya sama sekali Setelah membaca paragraf besar ini, Linlong akhirnya memahami seluk-beluk apa yang telah terjadi Ternyata sang ahli memang pernah memasuki tempat itu Saat itu, ketika dia masuk, dialah satu-satunya yang memiliki kekuatan spiritual terkuat Karena dia secara langsung menemui ilusi Yang lainnya langsung diusir kembali ke dunia asalnya Meskipun dia masuk sendirian, ahli itu sangat senang Dia mengira telah mendapatkan harta karun yang dia impikan Namun, kenyataannya membuatnya sangat kecewa dan ngeri Dia menyadari bahwa dia telah memasuki dunia lain Binatang buas di dunia itu sebenarnya sangat kuat Mereka bahkan bisa berwujud manusia Yang terpenting, tidak butuh waktu lama bagi binatang buas itu untuk menyerangnya Pakar itu tidak ingin menjadi tahanan Jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri Namun, bagaimana dia bisa lolos dari kejaran Pada akhirnya, dia terluka parah Namun, saat ini, seorang lelaki tua muncul entah dari mana dan menyelamatkannya Setelah menyelamatkannya, lelaki tua itu bertanya dari mana asalnya Dia menceritakan semuanya secara detail Dan lelaki tua itu langsung menasihatinya untuk kembali ke tempat dia datang Setelah dia selesai berbicara, lelaki tua itu pergi Pakar itu tidak mau menyerah, jadi dia tidak pergi Dia masih ingin terus menjelajahi dunia ini Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, dia ditangkap oleh sekelompok binatang itu lagi Hasilnya sama seperti sebelumnya Tepat ketika dia berpikir bahwa dia tidak dapat diselamatkan kali ini Tanpa diduga, lelaki tua itu muncul lagi dan menyelamatkannya Kali ini, lelaki tua itu tidak berusaha membujuknya sama sekali Sebaliknya, dia langsung membawanya ke celah spasial tempat dia memasuki dunia lain Dan memaksanya untuk kembali Sebelum pergi, lelaki tua itu memberinya pedang iblis dan berkata kepadanya Jika suatu hari, ada seseorang di duniamu yang bisa menaklukkan pedang ini, biarkan dia datang ke sini Pada saat itu, minta dia untuk membawakan pedang ini kepadaku Dengan itu, lelaki tua itu dengan paksa mendorongnya ke celah spasial Pada akhirnya, ahli itu bahkan menjelaskan kegunaan dari lima liontin giok tersebut Kelima liontin giok ini sebenarnya tidak hanya memiliki peta yang digambar di atasnya Itu juga merupakan benda yang dapat mengaktifkan formasi sihir rahasia di tempat itu Hanya dengan mengaktifkan formasi sihir rahasia seseorang dapat dengan paksa merobek celah spasial yang menuju ke dunia itu Sepertinya itu adalah dunia klan iblis Mungkin binatang kuat yang disebutkan oleh roh formasi ada di dunia itu Aku harus pergi ke sana bagaimanapun caranya Linlong segera mengambil keputusan 1180 Ketika mereka kembali keluar dan melihat Linlong baik-baik saja Lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru Tuan Mudalin sungguh luar biasa Sihong bertanya, Tuan Mudalin, apakah Anda menemukan sesuatu di dalam? Aku hanya menemukan liontin giok bayangan kucing yang terakhir, jawab Linlong Linlong tidak mau repot-repot menjelaskan tentang pedang iblis Karena dia harus menjelaskan banyak hal dan itu tidak akan ada gunanya Baguslah kamu menemukan liontin giok bayangan kucing Sihong tidak bisa menahan nafas lega ketika dia mendengar bahwa Linlong telah menemukan liontin giok bayangan kucing Baiklah, ayo segera kembali ke sekte api putih, kata Linlong segera Namun, ketika dia hendak pergi Dia berhenti dan melihat sekeliling sebelum berkata kepada Sihong Saat kita kembali, ingatlah untuk meminta mereka menjaga tempat ini Karena keluarga Liu telah menyelesaikan misi mereka Linlong tentu saja harus membayarnya kembali Ya, Sihong buru-buru menjawab Setelah kembali ke sekte api putih Linlong meminta Sihong untuk mengumpulkan para ahli dari tiga sekte besar Sementara dia meletakkan lima liontin giok di peta Tidak lama kemudian, dia memulihkan peta sepenuhnya Yang mengejutkannya adalah tempat itu sebenarnya berada di Gunung Seribu Daun Kota Api Putih Suatu kebetulan, Linlong hanya bisa menghela nafas Karena desain liontin giok yang cerdik Dia tidak tahu bahwa tempat itu berada di Gunung Seribu Daun Meskipun dia memiliki empat liontin giok Segera, para ahli dari tiga sekte besar berkumpul Sun Haoran, Su Tianwen, dan yang lainnya juga mendatanginya Tuan Mudalin, selamat telah mengumpulkan kelima liontin giok Mereka semua memberi selamat kepada Linlong ketika mereka datang kepadanya Jelas sekali, si Hong sudah memberitahu mereka tentang menemukan semua liontin giok Alasan kenapa aku mengumpulkan semua orang di sini adalah karena aku sudah memulihkan petanya Letaknya di Gunung Seribu Daun Namun, aku ingin memberitahumu bahwa tempat yang akan kita tuju Bukanlah tempat dengan harta karun, melainkan tempat yang sangat berbahaya Tentu saja, jika ada di antara kalian yang ingin ikut denganku Kalian boleh ikut denganku Aku tidak akan keberatan, kata Linlong Mendengar kata-kata Linlong, semua orang terdiam Mereka tidak mengira Linlong berbohong Tempat itu mungkin benar-benar tempat yang berbahaya Setelah beberapa saat, Sun Haoran berkata Tuan Lin, saya akan pergi bersamamu Sebelum Linlong sempat bertanya, dia melanjutkan Setelah tinggal di dunia ini begitu lama, saya merasa akan sangat sulit bagi saya untuk berkembang lebih jauh Jadi, saya ingin mengikuti Tuan Muda Lin dan mencobanya Mungkin dengan cara ini, saya mungkin bisa mencapai terobosan dalam kultifasi saya Tetapi Tuan Muda Lin berkata bahwa ini adalah tempat yang berbahaya Bagaimana jika kita menghadapi bahaya? Seseorang tidak bisa tidak berkata Mundur saat menghadapi bahaya, kamu bisa menjadi seniman bela diri seperti apa? Sun Haoran berkata dengan berani Baiklah kalau begitu, ikutlah denganku, kata Linlong Dia kemudian menambahkan, namun, saya tidak akan menjamin keselamatan Anda Tuan Muda Lin, saya sudah puas Anda melepaskan saya Bagaimana saya bisa menerima permintaan yang begitu berlebihan? Kata Sun Haoran Setelah Sun Haoran selesai berbicara, Su Tianwen menggelengkan kepalanya Tuan Muda Lin, meskipun saya benar-benar ingin pergi Saya tidak bisa melepaskan keluarga dan sekte saya Jadi, saya tidak akan pergi Ya, Linlong mengangguk Aku juga tidak akan pergi Aku sudah tua, aku tidak akan bisa berkembang lagi, kata Sihong Kemudian, dia melihat ke arah Sun Haoran dan berkata Pemimpin sekte Sun, jangan khawatir Saya akan menjaga sekte sinar matahari surgawi Terima kasih, Tetua Agung Sun Haoran menangkupkan tangannya Pada akhirnya, total 21 orang mengikuti Beberapa dari mereka seperti Sun Haoran dan ingin mencobanya Sementara yang lain merasa harus ada harta karun Tentu saja, Linlong tentu saja tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena setelah bertahun-tahun Lima liontin giok akhirnya dikumpulkan kembali Tentu saja, ini adalah kesempatan bagi mereka Kemudian, Linlong membawa 21 orang itu ke Gunung Seribu Daun Mengikuti petunjuk peta, mereka tiba di depan sebuah gua batu Saat mereka berjalan masuk, Linlong menyadari bahwa ada banyak percabangan di dalam gua Jika bukan karena peta, mereka tidak akan tahu kemana harus pergi Setelah menemukan jalan yang benar, mereka terus berjalan ke depan Semakin banyak mereka berjalan, semakin terlihat seperti mereka berjalan di bawah tanah Apalagi lorongnya menjadi semakin kecil Pada akhirnya, sepertinya mereka menemui jalan buntu Namun, jalan itu ada tepat di depan mereka Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa jalan di depan mereka dapat dibuka Benar saja, saat mereka menyerang dengan telapak tangan Jalan di depan mereka langsung terbuka Pada saat itu, Linlong hanya bisa menghela nafas Jika bukan karena petanya, mereka pasti akan kembali ke tempat asalnya Saat mereka terus berjalan di sepanjang lorong, mereka segera menyadari bahwa lorong itu semakin besar Ketika ukurannya cukup besar untuk dua gerbong untuk bepergian bersama, mereka menyadari bahwa ada aula yang sangat megah di depan mereka Meskipun aula itu kosong, Linlong bisa merasakan keberadaan energi yang samar Jelas sekali ada lingkaran sihir Rise di sini Tuan Mudalin, apakah ini tempatnya? Melihat Linlong telah berhenti, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan penuh semangat Inilah tempatnya Linlong menganggup dan berjalan mengitari aula Akhirnya, dia berhenti di tengah aula Pada saat itu, dia mengeluarkan lima liontin diok bayangan kucing yang ada padanya Setelah menempatkan lima liontin diok bayangan kucing dalam bentuk kipas di tengah aula Linlong mulai melafalkan dalam hati satu paragraf istilah rahasia Saat dia membaca, Rune mulai muncul di sekitarnya Ketika Linlong berhenti membaca, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa ada lingkaran sihir Rise di sekitar mereka Kemudian, Linlong mulai diam-diam melafalkan paragraf istilah rahasia lainnya Namun, paragraf ini jelas berbeda dari paragraf sebelumnya, dan bahkan lebih bersemangat Saat dia membaca, Linlong tiba-tiba membanting telapak tangannya ke tanah Saat telapak tangannya muncul, Rune yang tak terhitung jumlahnya di lingkaran sihir Rise melonjak menuju lima liontin diok bayangan kucing Hanya dalam waktu beberapa saat, liontin diok bayangan kucing, yang semula masih berada di tempat yang sama Tiba-tiba melonjak dan menyerang kekosongan di depan mereka Kemudian, dengan peledakan yang keras, beberapa retakan muncul di kehampaan Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget Linlong dengan tenang tersenyum Ini celah spasial yang saya sebutkan sebelumnya Kita seharusnya bisa mencapai tempat itu melalui celah spasial ini Jadi begitu, semua orang hanya bisa menganggupkan kepala Mereka belum pernah melihat celah spasial sebelumnya Jadi bagaimana mereka bisa tahu bahwa retakan di depan mereka adalah retakan spasial Linlong segera berjalan menuju celah spasial itu Setelah pemeriksaan yang cermat, dia memastikan bahwa salah satu celah spasial dapat dilewati Namun, meski celah spasial ini bisa dilewati, ada ilusi samar di dalamnya Jelas sekali bahwa hanya satu orang yang dibawa oleh ahli tersebut yang berhasil memasuki celah spasial Karena mereka menemui ilusi tersebut Linlong berpikir dalam hati Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu mereka saat ini Mereka hanya bisa bergantung pada keberuntungan mereka Baiklah, kita bisa lewat sekarang Terima kasih